Terima kasih. Mari kita tinggalkan wawasan, wawasan seputar kedokteran hewan. Halo Fate, seminar online kedokteran hewan, berdebar ilmu manfaat. Halo Fate, hemat waktu dan juga biaya. Di mana saja, kapan saja, bisa akses seminar FIFA Veterinary. Apa kabar? Tetap semangat, bantu hewan kesayangan. Mari kita tinggalkan wawasan, wawasan seputar kedokteran hewan. Halo Fate, seminar online kedokteran hewan, berdebar ilmu manfaat. Halo Fate, hemat waktu dan juga biaya. Di mana saja, kapan saja, bisa akses seminar FIFA Veterinary. Apa kabar? Terima kasih. 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 Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Selamat pagi para kolega semuanya. Hari ini kita kembali belajar update dan update ilmu kita. Hari ini kita akan menghadirkan seorang narasumber yang tidak asing lagi bagi kita semuanya, yaitu Prof. Deni Novyana. Saya akan membacakan susunan acara webinar hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, nanti ada sambutan dari Ketua PB, PDII, Dr. Dewan M. Munawaro, MM. Akan dilanjut kemudian sambutan dari Dekan FKIPB, Prof. Dr. Dewan Sriadiyagun Prionok, PhD, Pafet. Terus selanjutnya adalah maetri webinar oleh Prof. Dr. Dewan Deni Novyana, PhD, DICVM. Kemudian ada presentasi perkenalan dari DIC oleh Dr. Dewan Nur Ihsan Ansari Pahtiar. Lalu yang terakhir adalah sesi tanya-jawab. Sebelum menuju ke sambutan, saya akan mengingatkan kembali, untuk pertanyaan nanti bisa lewat live chat YouTube atau bisa ketik di browser s.id slash chathalofet. C sama H-nya besar, berduk besar. Itu nanti akan tersambung ke chat kami. Oke, kita akan mendengarkan sambutan dari dari Dok Moon. Nah, kepada Dr. Munawaro, kami persilahkan. Baik. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pada hari ini, mari kita ucapkan puji syukur kehadiran Tuhan yang maesah, Allah yang maat kuasa. Bahwa pada hari ini kita berjumpa lagi pada kegiatan webinar yang dilaksanakan oleh PDHI bersama dengan Halofet. Pada kesempatan hari ini adalah acara yang luar biasa, yang berbeda, spesial. Karena hari ini kita akan mendengarkan paparan dari seorang yang memang sudah profesional di bidangnya, yaitu Profesor, Doktor, Deni Novyana. Dalam rangka melakukan launching, yaitu kegiatan yang hal yang baru, di mana kegiatan ini saya yakin akan sangat bermanfaat bagi para kolega sekalian. Dan saya harapkan kegiatan ini bisa diikuti oleh para kolega secara lengkap dari awal sampai akhir, sehingga mendapatkan manfaat yang sangat maksimal. Mumpung hari ini work from home ya, jadi tidak ada kegiatan yang mengganggu, sehingga secara maksimal bisa mengikuti kegiatan ini. Pada hari ini akan disampaikan Dr. Deni, yaitu berkaitan dengan update on diagnostic imaging. Di sini sekaligus akan dilakukan launching berkaitan dengan bahwa rumah sakit hewan akan memberikan satu pelayanan khusus, yaitu menerima ataupun akan membantu para kolega, di mana pada saat ada masalah pembacaan hasil radiologi bisa dibantu. Mungkin nanti lebih jelasnya Prof. Deni yang akan memberikan satu paparannya. Demikian juga di sini nanti ada Prof. Dr. Yoni yang akan sebagai dekan FKIPB yang akan memberikan satu sambutan juga. Saya pikir ini satu kolaborasi yang sangat baik, di mana PDHI bersama-sama dengan universitas bisa berkolaborasi. Hal ini moga-moga bisa diikuti oleh universitas-universitas lainnya, FKH-FKH lainnya, sehingga kita menjadi seterpadu bahwa dokter hewan, perguruan tinggi bisa terpadu dalam meningkatkan profesionalisme para dokter di Indonesia. Dan pada masa wabah COVID ini, teman-teman sekalian, saya hanya berpesan bahwa tolong berikan statement-statement yang sangat bijak apabila melakukan statement di media sosial, sehingga tidak terjadi kegaduhan di media sosial. Beberapa hal yang sekarang terjadi, ada beberapa, ada kolega kita, namun hal ini sedang kita bicarakan, sedang kita diskusikan, apa langkah-langkah PDHI yang akan disampaikan bila diperlakukan, menyangkut dari statement-statement yang bersangkutan. Jadi sekali lagi, itu saja dari saya, dan saya ucapkan terima kasih dan selamat kepada Prof. Deni yang akan menonton kegiatan ini. Demikian dari saya, dan saya selalu mengajak teman-teman untuk menyampaikan yel-yel kita, yaitu Viva Veteriner, jayalah dokter hewan Indonesia. Viva Veteriner, majulah dokter hewan Indonesia. Viva Veteriner, bersatulah dokter hewan Indonesia. Wabila itu fiqh wa hidayah, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada dokter Munawarroh, ketua PB PDII, yang sudah menyampaikan sambutan untuk yang pertama kali. Untuk selanjutnya, yaitu sambutan dari dekan FKIPB. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ralf. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para kolega dokter, rekan-rekan sekalian, para mahasiswa yang saya hormati, saya banggakan. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, saya dapat menyapa saudara-saudara sekalian, walaupun lewat online ini, sudah kangen sebetulnya bertemu darat kita, tapi ada hikmah juga, kita dirumahkan begitu ya. Mungkin mudah-mudahan akan memberikan banyak manfaat kita untuk berkreasi dan menemukan hal-hal positif lainnya. Kita bersyukur kehadirat Allah atas nikmat yang kita terima, kenikmatan yang banyak, dan mudah-mudahan Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kolega sekalian semua dalam keadaan sehat. Terima kasih tadi, Dr. Munawaro, Ketua Umum Perimpunan Dr. Hewan Indonesia, Pengurus Besar. Saya berterima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk kita berkolaborasi dalam pelaksanaan webinar ini atau kursus online yang kita akan kemas. Dan Alhamdulillah kami dari saya selaku juga bersama-sama teman-teman dekan Fakultas Kedokteran Hewan lain dalam kesempatan pertemuan kami juga. Dalam masa seperti ini, di mana mahasiswa dan kita semua banyak di rumah, kita sangat merekomendasikan ya untuk perbanyakan atau peningkatan jumlah webinar yang bisa diikuti oleh para mahasiswa maupun tentunya rekan-rekan dokter semua yang terkait dengan kedokteran hewan. Nah, Saudara sekalian, tentunya diagnostic imaging itu adalah satu perangkat atau satu wahana ya dalam kita melakukan diagnosa, metode yang non-invasif, yang sangat baik untuk kita terapkan, sehingga dari image tubuh hewan itu bisa untuk menegakkan diagnosa, sehingga ini jadi suatu hal yang sangat penting, termasuk hal yang sangat penting untuk dikuasai, terutama bagi mereka praktisi-praktisi tidak hanya di ruang klinik atau rumah sakit, tapi juga di zoo, di kebun binatang dan taman konservasi dan lainnya lah. Artinya sekarang equipment atau teknologi untuk mendukung diagnosa itu semakin berkembang cepat dan mudah-mudahan kita di Indonesia juga semakin mengejar ketertinggalan atau hal-hal tersebut ya. Dan salah satunya melalui webinar ini mudah-mudahan peningkatan pemahaman kita terhadap hal itu semakin kita bisa dapatkan. Dan yang kedua, para kolega sekalian, image ini atau mendiagnosa atau menginterpretasikan hasil radiologi itu memang memerlukan kahlian dan radiologis ya. Artinya orang yang berkecimpung khusus dalam hal tersebut. Nah sehingga barangkali tidak semua dokter memiliki kemampuan tersebut, maka kita memahami hal itu dan penyebaran radiologis juga tentunya jika dibanding dengan area di Indonesia ini mungkin tidak merata ya. Sehingga kita berpikiran kita membuat suatu pusat atau suatu layanan begitu ya. Dimana hasil-hasil image dari yang diambil oleh para dokter itu bisa dikirimkan pada pusat diagnostic imaging ini untuk kemudian dibacakan dan diinterpretasikan dan kemudian dikirimkan kembali begitu ya untuk memperkuat diagnosa yang para dokter sekalian arahkan gitu ya. Nah yang selanjutnya ini rekaman-rekaman ini merupakan rekaman yang sangat penting ya. Saudara sekalian bukan hanya untuk keperluan diagnosa tapi juga penelitian, juga perkembangan-perkembangan ilmu selanjutnya. Maka imaging-imaging tadi harus bagus dalam pengemasan, dalam recording-nya, dalam filing-nya. Sehingga jika ini semua dikumpulkan dalam suatu file yang digital atau bagus tentu akan bisa di-manage dan akan bisa di-sharingkan lebih baik lagi pada kesempatan-kesempatan lain, apa namanya, pada saat pembelajaran atau seminar ilmiah dan sebagainya. Nah kemudian yang selanjutnya bahwa dalam mengemas ini semua kami atau kami buka atau kami dirikan pusat diagnostik imaging center itu menerima, dapat menerima dari dokter-dokter sekalian, menginterpreta sekalian juga, kami dibantu para mahasiswa. Dan para mahasiswa ini terlibat dalam proses-proses tersebut. Sehingga di satu sisi ini akan menjadi suatu pembelajaran yang penting bagi para mahasiswa. Mahasiswa terlibat mulai dari penerimaan pasiennya bagaimana, bisa mengerti tentang pemakaian ultrasound. Kemudian dalam pusat center ini juga menerima hasil dari para dokter, belajar menginterpretasikan, didimbing oleh para radiologis dan sebagainya. Sehingga mereka juga belajar. Nah hal-hal ini menjadi satu kesatuan yang sangat penting untuk bisa dikemas oleh kita semua dan kami mencoba dan tentunya ini mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi kepentingan praktisi dan para dokter sekalian dan tentunya pembelajaran yang utama. Nah saya ucapkan terima kasih ini kepada dokter Moon dan jajarannya di pengurus besar Perimpunan Dokterawan Indonesia yang telah memberikan kesempatan pada kami untuk bisa melakukan kerjasama-kerjasama, pengisian webinar dan hal-hal lain yang mendukung ke arah peningkatan kualitas pendidikan. Saudara sekalian kita harus juga semakin meningkatkan proses pendidikan karena menghasilkan dokter Ewan yang berkualitas itu juga menjadi semakin penting bagi kita. Maka dengan ini juga mudah-mudahan salah satunya sarana-sarana yang bisa kita tempuh untuk peningkatan kualitas tersebut. Nah mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan selamat berwebinar ya. Kemudian tentunya pada Prof. Denny sebagai narasumber selamat Prof dan semoga apa yang Prof. Denny akan sampaikan bisa memberikan manfaat yang besar bagi kemajuan kualitas pendidikan profesi dokter Ewan maupun profesi dokter Ewan itu sendiri. Terima kasih. Wabilai Taufik, Walidaya, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih Prof. Yoni. Oke sebelum Sebelum pemaparan materi saya ingin absen terlebih dahulu untuk peserta. Silahkan untuk Bapak Ibu kolega silahkan cat di situ namanya siapa dan dari aksesnya dari mana. Kita mau tahu saja ini lokasi aksesnya dari mana saja. Silahkan di cat bisa di YouTube maupun di talkto yang tadi s.id tadi slash chat halofet. Silahkan Bapak Ibu kolega bisa di cat untuk kita pengen tahu ini aksesnya dari mana saja. Silahkan. Oke, untuk selanjutnya selanjutnya akan ada pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Prof. Denny. Halo, Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar? Baik, Alhamdulillah sehat. Di rumah sehat nih? Di rumah terus, Prof? Di rumah. Sudah satu bulan ini. Sudah terjadi pertumbuhan bobot badan yang signifikan. Siap, 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 siap. Silahkan Prof. Baik, saya langsung share screen ya, dok Hendra ya. Ini dululah. Oh, pendahuluan. Oke, baik. Sudah langsung semangat aja nih soalnya mau menyampaikan. Baik, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat pagi. Kolega semua dokter hewan yang saya hormati. Kemudian tentu saja saya mengucapkan terima kasih kepada yang pertama PBPDHI dalam hal ini Ketua Umum PBPDHI, Dr. Muhammad Munawarroh dan juga jajarannya yang telah memfasilitasi kami tentu saja untuk menyampaikan sharing pengalaman terkait dengan hal-hal yang sudah kami kerjakan. Dan tentunya nanti di bagian akhir kami akan melakukan launching layanan. Kemudian yang kedua, terima kasih kepada Prof. Yoni Sri Hadi Agung Priono yang selalu memfasilitasi kami juga di fakultas untuk terus mendorong bersama-sama memajukan dunia kedokteran hewan. Khususnya dalam hari ini kami lebih banyak di bidang rumah sakit hewan pendidikan. Kemudian tentu kepada Dr. Henda dan tim Halofet yang sudah memfasilitasi dengan baik kegiatan hari ini. Dan yang satu lagi yang saya akan tampilkan, di belakang saya banyak orang sebenarnya yang membantu hal ini. Ada tim dari rumah sakit hewan yang cukup banyak menyiapkan hal-hal baik presentasi maupun beberapa video pendek yang nanti akan disajikan. Jadi insya Allah hari ini mudah-mudahan teman-teman semua tetap sehat yang ada di rumah. Mungkin masih ada juga yang di tempat praktek. Mungkin ada juga yang sambil jalan begitu ya di perjalanan melihat di gadgetnya sejauh semua. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya berkenan untuk hadir dan berpartisipasi pada hari ini. Saya mendapatkan info juga ada peserta dari Australia dan dari Malaysia. Namun mohon maaf saya akan menyampaikan tetap dalam bahasa Indonesia. Karena memang resensi pesertanya mungkin orang Indonesia yang sedang ada di Australia gitu ya. Atau yang ada sedang di Malaysia. Itu yang akan saya sampaikan sejawat semuanya. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar. Yang akan saya sampaikan, Yang pertama sebetulnya lebih ke umum saja bagaimana sejarah perkembangan dari bidang diagnostik imaging. Saya akan mulai share presentasi saya. Mudah-mudahan bisa dilihat dengan baik oleh sejawat semuanya. Dokter Hendra mohon dimonitor, bisa terlihat slide saya dok. Siap, siap. Sudah-sudah siap. Baik. Baik sejawat semua, kolega semua yang saya hormati dan saya banggakan. Hari ini akan saya sampaikan lebih banyak memang terkait dengan hewan kecil. Namun demikian, apa namanya dunia imaging ini tentunya bukan hanya di hewan kecil saya yakin dan ada juga di hewan eksotik, hewan besar, sakualia, lain sebagainya. Namun pada kesempatan ini beberapa case tadi yang akan disampaikan lebih ke hewan kecil semua. Nah, case tadi yang akan dipaparkan ada 4 case tadi. Semuanya adalah yang kami dapatkan melalui layanan dari Diagnostic Imaging Center. Dari beberapa sejawat, ada yang dari Medan, ada yang dari Jakarta, ada juga yang dari sekitar Bogor, lain sebagainya. Nah, judul yang akan saya sampaikan adalah An Update on Diagnostic Imaging Technique in Veterinary Practices, titik 2 case studies. Nama saya, mudah-mudahan sudah kenal semua. Nama saya Deni Novyana, saya menyelesaikan pendidikan kedokteran hewan atau profesi saya di FKIPB tahun 1997. Kemudian saya menyelesaikan studi di Miyasaki Universiti di Jepang. Kemudian mendapatkan amanah untuk menjadi guru besar di bidang Diagnostic Imaging tahun 2014. Kemudian 2017, dari Asian College of Veterinary Rental Medicine, memberikan de facto spesialis di bidang penyakit dalam, khususnya untuk bidang kardiologi. Sehari-hari saya bertugas di Divisi Bedah dan Radiologi, Fakultas Kedokteran Hewan FKH. Kemudian, dan saat ini, sejak 2015, saya diberikan amanah untuk memimpin di Rumah Sakit Hewan Pendidikan FKIPB. Baik, berikut media sosial yang saya suka update. Mudah-mudahan beberapa sejauh di sini juga sudah ada yang menjadi follower atau mungkin menjadi teman saya. Tapi mohon maaf kalau mungkin saya jarang menyapa ke sejauh semuanya. Ini adalah kampus FKIPB, lebih kurang sekitar, plus minus sekitar 15 km dari kota Bogor. Kemudian, yang sebelah sini, ini adalah bangunan Rumah Sakit Hewan, FKIPB, dan ini adalah Skyview dari Kompleks Fakultas Kedokteran Hewan IPB. Ini FKH, kemudian ini adalah Rumah Sakit Hewan, dan di kami juga ada fasilitas untuk laboratory animal unit yang memfasilitasi atau menyediakan hewan coba maupun tempat-tempat untuk penelitian. Nah, ini ada lima yang akan saya sampaikan, sejawat semua yang saya hormati dan saya banggakan. Yang pertama, mungkin hanya sekitar dua atau tiga slide kita akan melihat sejarah perkembangan teknik pencitraan diagnostik. Jadi, kemudian saya yakin semua teman-teman sejawat sering menggunakan X-ray, mungkin ada juga yang sudah menggunakan USG, kemungkinan juga ada yang endoskopi. Nanti kita akan lihat apa kelebihan kekurangannya dari masing-masing teknik pencitraan tersebut. Kemudian yang ketiga, ini yang menyambung yang tadi disampaikan oleh Prof. Yoni. Sejak tahun 2000, ada yang disebut namanya istilahnya PACS. Ini nanti akan saya sampaikan. PACS ini sistem transfer digital gambar-gambar bidang kedokteran. Kita akan bahas nanti di slide yang selanjutnya setelah kelebihan kekurangan. Kemudian nanti di bagian keempat, kita akan membahas tentang studi kasus. Kemudian yang terakhir, ini akan saya share juga beberapa teknik yang bisa dilakukan. Sebagian mungkin bisa dilakukan oleh teman-teman praktisi, tapi beberapa memang perlu alat yang cukup mahal untuk melakukan nomor lima ini. Namun beberapa saya yakin bisa diterapkan oleh dokter semua, yaitu update teknik session yang akan saya sampaikan. Baik, kita akan masuk di materi yang pertama. Sebetulnya, kenapa kita perlu pencitraan diagnostik? Bahasa Inggrisnya ini diagnostic imaging, di bahasa Indonesia kan pencitraan diagnostik. Kadang lebih enak mendengar istilah bahasa Inggris. Jadi mohon maaf, judulnya memang bahasa Inggris, tapi isinya semua bahasa Indonesia. Nah, jadi dengan namanya citra. Citra itu kan artinya menggambarkan. Diagnostik itu jadi suatu alat yang bisa menggambarkan tentu saja atau merekam visual dari struktur internal tubuh. Kita lihat di yang pertama sini. Nah, citranya bisa dipergunakan untuk penelitian biomedis, bisa juga untuk pemeriksaan klinis, dan saya yakin ini akan dipakai oleh teman sejawat semua kalau teman-teman praktisi, atau mungkin di sini juga ada para peneliti yang hadir. Kemudian, dan yang lebih penting lagi, akan dipergunakan untuk menetapkan tindakan medis apa yang akan kita pergunakan. Dan berikutnya yang kedua, tentu saja di samping mencitrakan, kita akan mendapatkan pangkalan data atau database standar anatomi normal. Kita bisa mengetahui berapa panjang ginjal normal pada kucing, katakanlah. Berapa panjang atau panjang diameter atau diameter dari adrenal di anjing, misalnya katakanlah. Nah, itu kita bisa mendapatkan database, kemudian parameter fisiologis, dan itu juga memang dipergunakan untuk tujuan klinis maupun penelitian. Nah, namun demikian perlu diperhatikan dalam hal di sini, bahwa tidak selalu satu jenis pencitraan tersebut bisa langsung mengarah kepada penetapan tindakan medis. Seringkali kita memerlukan pencitraan diagnostik yang lebih lanjut, seperti nanti akan kita bahas pada contoh kasus yang akan disampaikan pada sesi selanjutnya. Di sesi yang berikutnya kita akan melihat sejarah evolusi teknik pencitraan diagnostik. Jadi kalau kita melihat ini, lebih kurang berarti sudah dimulai kira-kira tahun 1950. Namun demikian, sebetulnya radiografi sendiri atau X-ray sudah ditemukan oleh Pak Wilhelm Conrad Ronson itu tahun 1895. Berarti lebih kurang sudah hampir 100 sekian tahun gitu ya, 125 tahun. Jadi sudah lama. Namun demikian gambar fluoroskopi ini tahun 50-an, kemudian alat processing otomatis, ini tahun 60-an, kemudian sebetulnya sudah mulai ditemukan CT scan itu di akhir tahun 80. USG di manusia tahun 80-an, di hewan itu kalau tidak salah di akhir 80 sudah mulai diterapkan. Kemudian MRI ini 80-90, jadi kalau kita mohon maaf sampai sekarang kita masih belum punya MRI, berarti kita ketinggalan cukup jauh, sejawat semua PR yang harus kita kejar sangat banyak. Sebetulnya MRI sudah dipergunakan sejak tahun 90, berarti kita sudah ketinggalan hampir 30 tahun gitu ya. Kemudian color Doppler ini juga ditemukan di akhir tahun 90 dan seterusnya. Nah terakhir pada akhir tahun 2000, sampai dengan saat ini ada yang disebut namanya Molecular Imaging, kita bisa melihat penyebaran dari katakanlah tumor gitu ya secara real time tanpa harus hewannya dimatikan. Kemudian ada yang namanya PACS, nah ini yang memungkinkan teman-teman berbagi share gambar, baik di dalam satu institusi, katakanlah di rumah sakit manusia sudah umum gambar X-ray diambil di satu ruangan, kemudian dikirim ke ruangan yang lain, bahkan mungkin di share ke rumah sakit yang dalam satu kelompok mereka atau satu grup mereka. Dan ini yang belum terjadi di rumah sakit hewan di Indonesia. Nah ini yang kami coba inisiasi dengan mencoba menerapkan sistem PACS ini. Nah ini berbagai teknik pencitraan yang saya berikan warna merah, ini adalah yang memang banyak dipergunakan saat ini baik di Indonesia maupun di beberapa negara yang lain. Ada X-ray, ultrasonografi, kemudian endoskopi, kemudian ada CT scan. Endoskopi sebetulnya diberikan tanda bintang 2 karena sebetulnya endoskopi ini memang tidak masuk ke dalam diagnostic imaging. Namun demikian ada beberapa kelompok yang memasukkan, tapi secara umum biasanya dia masuknya ke bidang ilmu penyakit dalam, bukan ke bidang ilmu radiologi. Namun demikian pada presentasi kali ini saya masukkan ke dalam pembahasan presentasi hari ini. Nah sekarang kita masuk apa kelebihan atau kekurangan dari, saya menurut sedikit. Nah yang 4 ini yang akan kita bahas hari ini, yang berwarna merah. Jadi X-ray, ultrasonografi, endoskopi, dan CT scan. Ini ada 2 gambar yang kita bisa lihat, gambar X-ray atau gambar radiografi dan gambar ultrasonografi. Kita bisa melihat dengan X-ray citra tubuh area yang luas. Kita bisa mulai lihat dari daerahnya cervical, daerahnya torak, sampai daerah abdomen. Ini kita sebut, bisa kita sebut paket hemat begitu ya, karena kita bisa melihat semuanya. X-ray sangat bagus atau superior untuk tulang, saat ini masih sangat juga superior untuk paru-paru, dan juga sangat baik untuk melihat organ yang berisi gas. Ini ada kata kuncinya, berisi gas seperti saluran gastrointestinal. Sementara USG kelebihannya, dia memiliki detail atau mencitrakan detail arsitektur internal organ. Ini kata kuncinya. Kemudian yang kedua, deteksi akumulasi cairan di normal. Kita tahu kalau hewan ada akumulasi cairan di abdomen saja, misal ada asites atau efusi peritonium, pasti hasil gambar X-ray-nya putih semua. Pada saat itu, USG sangat membantu. Berikutnya, deteksi organ abnormal secara umum. Deteksi penyakit jantung, ekokardiografi merupakan golden standard untuk mendeteksi dinamika dan fungsi otot-otot jantung, fungsi katuk, fungsi dinamika jantung. Ini golden standard yang saat ini. Di samping EKG untuk membantu menetapkan diagnosis hewan-hewan yang ada gangguan aritmia atau mungkin gangguan elektrolit, gangguan iskemial, dan sebagainya itu menggunakan EKG. Dan USG memiliki kelebihan untuk jaringan lunak muskuloskeletal. Jadi melihat otot-otot yang ada cedera, USG jawabannya. Tapi kalau ekstremitas yang mengalami visur atau fraktur, maka X-ray hal ini yang akan sangat membantu. Nah, kemudian apa kelebihan CT-scan dengan MRI? CT-scan ini menggunakan sumber energinya sebetulnya sinar X. Jadi sebetulnya CT-scan, radiografi dan fluoroskopi itu berada dalam satu alat penunjang yang sama menggunakan radiasi radiografi. Sementara MRI menggunakan medan magnet, yang beresonan, magnetic resonance. CT-scan sangat baik untuk melihat tulang dan paru-paru lebih baik. Jadi ini masih ada kelebihannya. Kemudian pencitraan emergensi, CT-scan masih lebih baik karena CT-scan cepat. MRI prosesnya penuh lama untuk melakukan scanning, namun dia sangat bagus untuk pencitraan otak, kelainan di spinal cord juga sangat baik. Nah, ini kelebihan kekurangannya. Kita bisa lihat di bawah citraannya. Yang ini adalah yang CT-scan, sementara yang ini adalah yang gambar MRI. Berikutnya bagaimana dengan teknik endoskopi? Teknik endoskopi, prinsipnya dia menggunakan kamera. Kita mengetahui dengan scope itu artinya, apa namanya, cub atau tabung gitu ya, yang dimasukkan ke dalam tubuh hewan. Kemudian diberikan nama, sesuai dengan bidang tubuh atau bagian tubuh yang akan dipindai. Contohnya kalau untuk join, maka kita sebut namanya arthroskopi. Kemudian untuk daerah thorax, thoracicaviti disebut namanya thoracoscopy. Dan beberapa alat endoskopi, belum masukannya bisa jadi dengan melakukan penyayatan di kulit, tapi bisa juga langsung melalui mulut. Ini contohnya esofagus, lambung, duodenum, mungkin kolon, lain sebagainya. Berikutnya kita akan membahas di bagian yang ketiga, yaitu terkait dengan sistem pencitraan digital. Nah, sistem pencitraan digital setidaknya ada empat komponen yang terlibat di situ. Yang pertama adalah DICOM, yang kedua PACS. Nah, ini sistem-sistem ini ditemukan di akhir tahun 2000-an. Bahkan mungkin masih terus dikembangkan sampai saat ini berkembang dengan baik. Kemudian ada Viewing Station. Kemudian yang terakhir adalah Software. Nah, DICOM ini singkatan dari Digital Imaging and Communication in Medicine. Jadi, mudahnya begini kalau kita mengambil gambar dengan, katakanlah dengan handphone atau dengan digital kamera, gambar atau hasil citranya biasanya formatnya secara umum lebih kurang JPG, gitu ya. Atau mungkin bisa juga BMP, lain sebagainya. Sementara gambar X-ray, yang X-ray digital, gambar USG, gambar CT scan, MRI, semua formatnya adalah DICOM. Oke, jadi DICOM ini di dalamnya terkandung metadata. Terkandung informasi tentang pasien, faktor eksposur pengambilan, lain sebagainya. Dan DICOM ini adalah standar internasional. Jadi, kalau kita ingin merefer gambar, katakanlah mengirim ke, misal mengirim ke US, ke Amerika, atau ke Eropa, kita mengirimnya dari DICOM di konflik dulu menjadi JPEG, pasti di sebelah sana tidak mau menerima. Karena JPEG itu tidak ada informasi yang terkandung di dalamnya, dan resolusi gambarnya jauh berkurang dibanding DICOM. Bisa dibayangkan DICOM itu untuk mencitrakan, satu menit sejak gambar CT scan itu bisa sampai ratusan, bahkan ribuan gambar JPG. mencitrakan satu movie atau format DICOM dari CT scan. Berikutnya yang kedua, PACS. PACS ini Picture, Archiving, and Communication System. Jadi, teknologi pencitraan medis yang menyediakan penyimpanan, dan akses mudah ke gambar dari berbagai modalitas. Jadi, kalau ini adalah format gambarnya, sementara ini adalah, apa namanya, disebut servernya lah. Seperti yang dia akan menerima gambar, di dalam satu instalasi rumah sakit hewan yang besar, pasti mereka punya PACS. Dan PACS ini lumayan investasi yang cukup besar, di samping alat-alat medisnya tersebut. Berkena viewing station, ini biasanya bisa macam-macam, nanti kita bisa lihat, dan image viewing software. Nah, secara umum ini yang akan terjadi, dan inilah yang dunia kedokteran hewan saat ini, kita ini sejalan sebetulnya dengan teknologi saat ini kan 5.0. Sebetulnya ini 4.0 sudah dimulai sejak beberapa tahun yang lalu. Jadi, PACS ini bukan hanya untuk gambar, katakanlah radiologi saja, tapi gambar bahkan EKG, USG, gambar dari ophthalmology, kemudian gambar dari dermatology, bahkan dari ruang pembedahan, semua masuk ke dalam PACS ini. Nah, jadi PACS ini sebetulnya server induk lah, katakanlah. Kemudian di dalam PACS, ini ada HIS, RIS, MR, ini sebetulnya aplikasi-aplikasi untuk menunjang PACS. Kemudian ini, yang di bawah, ini biasanya yang dimiliki oleh para dokter spesialis, mungkin kita sebagai dokter yang praktisi, kita bisa mengaksesnya dari tablet, bisa dari laptop, bisa dari PC, bisa dari working station. Nah, jadi saat ini mungkin beberapa teman-teman praktisi, ada yang sudah memiliki DR, tapi dari DR biasanya mungkin langsung masuknya ke sini. Dia tidak masuk ke dalam PACS. Nah, ini yang perlu kita sama-sama pengembangkan, mudah-mudahan di sini ada teman-teman dari perguruan tinggi juga yang hadir, bisa sama-sama mengembangkan di perguruan tinggi masing-masing, atau mungkin teman-teman praktisi yang, mudah-mudahan ada investor yang cukup, begitu ya, bisa sama-sama mengembangkan sistem-sistem yang seperti ini. Nah, berikutnya kita akan masuk ke dalam studi kasus. Ada empat yang akan saya sampaikan hari ini, ini terkait dengan waktu juga, sehingga tidak mungkin bisa semua kasus bisa saya paparkan. Ada tiga modalitis yang dipergunakan, yaitu radiografi, ultrasonografi, dan endoskopi. Radiografi, kemudian ada USG, kemudian ada endoskopi. Nah, untuk kasus yang pertama, ini kita bisa mendiagnosa dengan gambar yang kami terima dari teman-teman praktisi, itu gambarnya hanya berupa gambar plain. Nah, ini sebagai informasi, teman sejauh semua, gambar yang kami terima, ada yang mengirimkan satu gambar, ada yang mengirimkan dua gambar. Kami berprinsip sebetulnya, apalagi gambar X-ray minimal dua gambar. Dua gambar ini, kalau satunya teman-teman mengambil dari arahnya right lateral, satunya left lateral, maka view yang satunya adalah dorsal-ventral view atau ventrodorsal. Kemudian, ada yang hanya mengirimkan satu gambar. Nah, kesulitannya kalau kami menginterpretasikan satu gambar, maka kami kehilangan satu dimensi untuk menerjemahkan tersebut. Jadi, kita tahu gambar X-ray, gambar hewan adalah gambar 3D, sementara gambar X-ray adalah dua dimensi. Kemudian, ada kasus yang kedua, menggunakan kontras dan upper endoscopy. Kasus ketiga, tentang thorax dan abdomen. Kemudian, kasus keempat, ini paket lengkap, karena dirujuk untuk diperiksa USG abdomen, jantung, upper dan lower gastrointestinal endoscopy. Mungkin tadi saya kelewat sedikit menyapa, mudah-mudahan ada juga mahasiswa kedokteran hewan ya, yang hadir hari ini. Selamat bergabung juga. Nanti kalian akan menjadi generasi penerus kami, yang ada di sini saat ini. Saya lanjutkan semuanya. Ini adalah contoh kasus yang pertama. Anamnesisnya ini diambil dari seekor anjing datsun, usia 4 tahun, jenis kelamina betina. Ini gambar yang kami terima, gambarnya hanya ada satu. Kemudian, gejala klinis. Ini ada keluhannya lemah di kedua kaki belakang, kemudian masih mau berjalan, namun kedua kaki belakang diseret, sementara defekasi dan urinasi baik, kemudian napsu makan baik. Nah, jadi anamnesis dan sinyalemen ini sangat penting. Karena hewan muda, katakanlah demangan hewan tua, pasti struktur tulang densitasnya, opasitasnya akan berbeda. Hewan betina dengan jantan juga pasti akan berbeda, mulai dari strukturnya, apalagi reproduksi sudah jelas, dan tentunya juga berbeda terhadap organ-organnya. Kemudian, berikutnya gejala klinis juga menjadi sangat penting bagi kami untuk meninterpretasikan gambar. Kami selalu merujuk kepada gejala klinis, anamnesis, dan sinyalemen. Nah, yang di sebelum kita melakukan pembacaan gambar, sebaiknya kita selalu mengevaluasi apakah gambar tersebut cukup baik untuk dibaca atau ada kekurangannya. Hal ini penting dilakukan agar interpretasi yang kita baca didasarkan kepada kondisi gambar yang memang seperti itu adanya. Jadi, jangan sampai nanti interpretasi yang kita buat menjadi kurang tepat, tapi kita tidak menyampaikan sebelumnya karena ada sedikit kekurangan di dalam pengambilan gambarnya. Nah, ini di sini contohnya posisi pengambilan radiografi kurang sempurna. Jadi, pada gambar ini, idealnya tulang punggung ini sebisa mungkin lurus. Idealnya begitu ya. Kemudian kaki belakang, ini ditarik ke arah belakang. Kenapa? Karena di sini ada beberapa organ, vesca urinaria, apalagi kalau jantan, di sebelah sini ada prostat yang akan terhalang dengan posisi pengambilan yang seperti ini. Kemudian disarankan juga sebaiknya disertai pengambilan dengan view ventral dorsal atau dorsal ventral. Namun saya bisa memahami juga, karena teman-teman praktisi semua berhadapan langsung dengan klien yang mungkin juga berpikir, satu gambar, satu view saja dok, gitu ya, karena dana kami terbatas gitu lain sebagainya. Jadi, kami sangat memahami hal tersebut. Berikutnya adalah kita melakukan pembacaan gambar. Pendekatan pembacaan gambar bisa mendekati atau bisa berdasarkan prinsip kepada organ yang dibaca atau sistem organ, atau bisa juga per-regio. Regio ini artinya kita membaca, katakanlah saya membaca daerah di regio yang nomor satu dulu. Kemudian nanti di sekitar nomor dua, kemudian di sekitar nomor tiga. Kalau itu pendekatannya adalah per-regio. Bisa juga pendekatannya sistem. Kalau pendekatannya sistem, berarti katakanlah kita membaca gastron intestinal, dimulai dari lambung, duodenum, yainum, dan seterusnya sampai kolon. Kemudian kita pindah ke urinary, dimulai dari ginjal, ureter biasanya tidak terlihat, keis ke urinaria. Nah, itu pendekatannya sistem. Masing-masing ada kelebihan-kekurangannya. Baik, kita mulai sekarang nomor satu. Nomor satu kita lihat ada perubahan bentuk dan lokasi lambung bagian fundus dan pilarus. Kita lihat sebelah sini. Yang saya berikan marker ini adalah ukuran lambung yang cukup membesar. Kita lihat karena berisi gas. Mudah-mudahan tadi masih ingat bahwa X-ray akan sangat baik pada saat mencitrakan usus atau lambung yang berisi gas. Kemudian kita lihat di nomor dua. Nomor dua ini terdapat ada masa radio padat radio opak yang tidak homogen pada nomor dua ini. Dan dia mendorong lambung ke arah kranial. Kalau kita lihat lambungnya terdorong ke arah kranial. Kemudian kolon ke arah, kolon ascenden ke arah ventral yang sebelah sini. Kemudian dan juga sekum ke arah dorsal. Dan ini juga sebagian nanti dari kolon yang descenden juga ke arah dorsal. Kemudian yang terakhir kita lihat di sini nomor tiga. Terlihat ukuran dari, ini ada yang juga membesar. Fisca ordinaria mengalami distensi sehingga mendorong kolon ke arah dorsal. Ini kolonnya yang terdorong ke arah dorsal. Nah berikutnya, walaupun kita mau membacanya atau kita fokus abdomen, kemudian prinsipnya semua gambar yang ada di dalam hasil radiogram harus kita baca. Nah ini jangan sampai nanti kita fokus hanya di satu setelah ketemu, yang lain dilupakan ini sangat penting. Kita lihat lagi di sini, kita membaca gambar di daerah belakang sini. Di poin atau angka satu ini terlihat adanya perubahan ukuran dan marginasi berupa perbesaran dari otot dan lymphonodus di sekitar perineal. Dan juga kita fokus melihat daerah antara kaput femurus dan astagulum yang ada kelainan. Nah berikutnya, bagian tulang spine pun kita baca. Jadi karena diagnosisnya harus lengkap, kita memberikan suatu rekomendasi yang komprehensif. Jangan sampai nanti hanya sebagian saja yang kita baca. Kita lihat di sini, ini di nomor 345, itu sesuai dengan gambar yang di sebelah kanan. T yang ada di sini adalah mewakili os vertebrae thoracalis, angkanya adalah nomernya. Kemudian L di sini adalah os vertebrae lumbalis, kemudian S ini sakrum. Kenapa ada cukup banyak gambar? Karena kami memudahkan bagi teman sejawat yang mengirim untuk bisa memahami apa yang kami maksudkan dalam hasil interpretasi ini. Nomor 3, kita lihat poin utamanya adalah ditemukan adanya spondilosis. Di os vertebrae thoracalis 13, di sebelah sini. Dan juga di lumbalis 1 sampai dengan 7. Kita lihat sebelah sini, di bagian bawah-bawah sini, walaupun belum terlalu signifikan, tapi sudah mulai terlihat adanya spondilosis. Baik, berikutnya lagi di poin yang keempat, itu didiskus inter vertebrae dan foramen inter vertebrae. Di situ daerah-daerah sini, ini daerah-daerah yang kecil sekali, daerah sini. Oke, di situ juga ada kelainan. Mungkin pada tampilan layar teman sejawat semua atau para mahasiswa yang ikut hadir hari ini tidak bisa terlihat jelas, karena memang gambar ini, sekali lagi ini gambar sudah JPEG, tapi kalau gambar daikom itu akan sangat bagus sekali gambarannya. Berikutnya yang kelima, terlihat adanya hernia necolosus posus, hernia ini menekan ke atas. Dan untuk sebetulnya, untuk mencitrakan daerah spain tulang punggung, idealnya kita melakukan yang namanya myelografi. Nanti kita akan lihat di slide berikutnya, apa rekomendasi yang kita sampaikan kepada teman sejawat yang mengirim gambar tersebut. Ini diferensial diagnosis yang kami sampaikan, ada IVDD, kemudian ada HNP, hernia necolosus posus, kami spesifik sebutnya di T13 sampai L1 dan seterusnya, ada spondilosis, ada peradangan di astabulum dan kaput femoris, ada dugaan subluxasiokosofemoris, dan ada massa di abdomen, kauda lambung, dan tentunya tadi ada pembesaran tadi di lambung berisi gas. Nah, kami menyampaikan juga apa rekomendasi yang harus kita sampaikan. Disarankan melakukan myelografi, untuk mengidentifikasi lesio pada vertebrae, myelografi tidak mahal dan juga sebenarnya cukup mudah, namun memang hewan harus di bios total untuk melakukannya. Disarankan juga melakukan pemeriksaan USG, ini terutama terkait dengan ada masa padat di kaudal dari lambung. Kemudian ini terapi yang disarankan untuk hewan tersebut. Berikutnya adalah contoh kasus yang kedua yang akan saya sampaikan. Kasus kedua ini menggunakan gambar X-ray konvensional biasa, namun ini serialnya cukup banyak, karena ini kontras studi dengan menggunakan barium sulfat. Ini diambil dari seekor kucing persia berusia 8 tahun, keluhannya mentah kronis, kemudian diberikan barium kontras barium sulfat pada saluran pencernaan. Ada 4 gambar lateral yang perlu dibaca, kemudian ada 4 gambar dorsoventral yang juga dilakukan interpretasi hasil. Yang pertama, kita selalu melakukan komentar terhadap radiografi. Secara umum hasil radiografi dari serial yang diambil, 8 gambar semuanya bisa dibaca dengan baik. Hal ini memudahkan kami untuk melakukan interpretasi secara maksimum. Berikutnya ini adalah pada menit ke-10, kita sudah melihat ada bahan kontras, namun secara umum biasanya begitu hewan diberikan bahan kontras, dalam kondisi terbius sekalipun, bahkan tidak sampai 1 menit, sebagian besar bahan kontras biasanya sudah masuk ke dalam lambung. Namun pada kondisi terbius bisa agak lambat sedikit. Hewan ini sampai dengan 10 menit, masih tersisa di sekitar esofagus dan tidak merata. Kalau kita lihat sebelah sini, ini kosong. Tidak ada bahan kontras, hanya ada sedikit yang masuk di dalam sebagian dari fundus dan filorus. Begitu juga pencitraan yang dari VDVU. Kemudian di sini disampaikan juga, kita melihat adanya akumulasi gas di kolon descendant yang kita bisa lihat. Ini adalah view atau pengambilan gambar yang 60 menit atau 1 jam pengambilan gambar. Kami tidak menyampaikan sekuensi semuanya lengkap gambarnya. Setelah 1 jam masih tersisa ada di esofagus. Kemudian ini masih tetap di lateral. Kemudian sementara di VDVU sudah mulai terdeteksi ada di duodenum proximal. Jadi artinya hal ini menunjukkan setelah dari lambung ke arah kaudal sepertinya tidak ada masalah. Yang ada masalah pasti ada sesuatu di sebelah sini. Nah ini setelah 4 jam, bahan kontras masih ada di dalam esofagus. Kemudian ini sudah masuk di dalam usus. Sebagian yang sudah di lambung bahkan sudah kosong. Dan ini setelah 24 jam. Jadi setelah 24 jam, kalau kita lihat ada beberapa bagian yang masih tersisa, ini superimpos dengan tulang punggung. Namun ada sedikit, masih ada, dan ini sudah mulai masuk di daerah usus bagian belakang. Artinya ini ada obstruksi yang bisa disebut hampir total pada hewan ini. Dengan melakukan sudikontras, kita bisa melihat di sana. Nah ini DD-nya. Jadi DD-nya nomor 1 ada megasofagus, yang mungkin disebabkan oleh obstruksi dari foreign bodies. Bisa juga polip, neoplasia, banyak hal penyebabnya. Atau bisa juga disebabkan karena hipomotilitas atau ileus. Ileus ini jadi satu kondisi di mana ada sebagian dari usus yang mengalami penurunan motilitas atau beberapa kondisi bahkan hilang. Hal ini menyebabkan terganggunya motilitas secara keseluruhan. Berikutnya yang ketiga, ada kemungkinan gastritis. Dan rekomendasinya memang sebaiknya melakukan endoskopi untuk mengetahui penyebab dari megasofagusnya tersebut. Nah, akhirnya hewan ini dirujuk ke kami untuk dilakukan endoskopi dan kita sekarang sama-sama bisa melihat gambar yang sebelah sini. Ini adalah gambar endoskopi di bagian esofagus yang daerahnya parstorakalis. Di sebelah sini ada denyut yang terlihat. Ini sebetulnya adalah bagian dari esofagus yang menempel dengan dinding aorta. Jadi ini sebetulnya aorta yang berdenyut. Bukan esofagus yang berdenyut. Nah, kemudian kalau kita lihat pembuluh darah di sekitar esofagusnya ini juga cukup merah. Ada hipremi kemerahan. Namun kita lihat di sini ujungnya buntu. Kita tidak bisa melihat ada sesuatu di belakang sana. Padahal harusnya ujung sini adalah nanti sping terlambung yang menyambung dari esofagus dengan lambung. Namun kita melihat ada suatu titik warna hitam di sini. Oke, itu kemudian kita perbesar gambarnya. Oke, kita lihat gambar yang sebelah sini sekarang. Nah, ini gambar yang lumen dari esofagus ke arah caudal. Jadi luar biasa sangat kecil sekali. Mungkin tidak sampai setengah senti begitu ya. Jadi kurang mungkin hanya sekitar 2 sampai dengan 3 mili. Inilah yang menyebabkan bahan kontras betul-betul completely blocked pada hewan ini. Kita lihat di sekitarnya warna putih. Ini artinya sudah banyak jaringan ikat yang terbentuk di sana. Mungkin ini peradangan yang sudah kronis sekali. Jadi terlihat warna-warna putih ini. Kemungkinan ini adalah jaringan-jaringan yang mengalami jaringan ikat. Kemudian bagaimana tindakan yang bisa kita lakukan pada hewan ini? Hewan ini kita pasang nasogastric tube dengan menggunakan bantuan endoskopi. Ini nasogastric tube yang ukurannya kecil sekali hanya bisa masuk di sini. Jadi kita bisa lihat cukup sulit memang melakukan hal ini. Beberapa kali kita juga sempat mengganti ukuran nasogastric tube. Baik, dan hewan ini, mohon maaf, akhirnya tidak tertolong karena memang sulit untuk melakukan penanganannya. Hanya bisa bertahan beberapa hari pasca pemasangan nasogastric tube. Berikutnya contoh kasus yang ketiga. Kasus yang ketiga ini diambil dari teman sejawat yang mengirimkan kucing domestic short hair. Ada dua gambar, yaitu right lateral view dengan dorsal ventral view. Usia hewan 2 tahun. Jenis kelamin betina, suara nafas ekspirasi berpanjang serta kesulitan pada saat inspirasi. Nah, karena ini ada gambar thorax dan abdomen, ini menjadi challenging kita. Berarti kita harus membaca thorax, membaca abdomen, membaca tulang punggung, membaca kaki depan. Di situ ada scapula, ada humerus yang harus kita baca semuanya. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, di bagian pertama kita sama-sama juga lihat dulu apakah gambar ini cukup baik pengambilannya. Untuk gambar lateral view secara umum sudah cukup baik, namun demikian masih bisa dioptimalkan, kaki depannya bisa ditarik ke depan sedikit lagi. Kemudian untuk yang, apa namanya, dv view, idealnya tulang punggung ini lurus gitu ya, sejajar dengan, apa namanya, sternum gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sebelah sini agak miring sedikit, namun masih tetap kita bisa baca. Nah, kita melakukan pembacaan gambar di daerah thorax. Nah, ini daerah thorax ini juga satu hal yang challenging juga karena cukup banyak yang harus dibaca dan yang paling utama di situ ada sistem kardiofaskular dan tentunya ada sistem respirasi. Nah, nomor satu, kita lihat sebelah sini secara umum paru-paru menjadi lebih radiolosen terutama di bagian belakang sini. Kalau kita lihat, sementara di bagian depan sini terlihat lebih, agak lebih putih atau radiopak, di atas ini lebih hitam. Kemudian kita lihat trachea. Trachea mengalami perubahan ukuran dan marginasi pada bagian ujung dekat jantung sebelah sini. Normalnya trachea jalannya ke sini, ke atas. Namun di sini dia jalannya ke arah bawah. Ini juga ada sesuatu di situ. Kemudian yang kita lihat di sini, yang nomor tiga, yang diberikan bulat ini, sekali lagi mohon maaf mungkin resolusi gambar di layar sejauh semua tidak bisa terlihat jelas. Namun di sini kita bisa melihat ada pola intertisial, ada pola bronchial dan alveolar pattern di lobus caudal dan sebagian dari asesiaris paru-paru. Jantung sendiri tidak bisa diinterpreteskan dengan optimal karena tertutup dengan bayang siluet dari paru. Dan kita lihat sebelah sini, ini ada sesuatu juga di bagian ventral dari jantung tersebut. Nah, kemudian untuk daerah abdomen, kita bisa melihat nomor satu, ini ada perubahan posisi dari lambung. Kita bisa lihat sebelah sini, lambungnya berubah posisi sedikit. Kemungkinan jadi terdorong ke arah, apa namanya, oleh masa radio opak di daerah ventral lambung. Kemudian kita lihat juga ukuran kolon yang luar biasa besar. Yang saya beri marker, ini adalah descending kolon. Yang ke belakang ini adalah, mohon maaf, ini descending kolon. Yang ini adalah ascending kolon. Untuk DV view, nomor satu, kita balik lagi sedikit. Melihat di paru-paru, ini ada sesuatu peningkatan di lobus craneal paru-paru, menjadi lebih radio opak. Kemudian hal yang sama juga, organ jantung tidak bisa diinterpretasikan karena tertutup oleh paru-paru. Yang mengalami kemungkinan kelainan. Kemudian terjadi perubahan posisi dari lambung. Dan yang juga penting, ini nomor empat. Yang sama dengan tadi, ada gas. Dan yang tidak terlihat dari lateral adalah ini. Jadi kita melihat ada sesuatu di peritoniumnya. Ini juga sesuatu yang harus kita baca dengan baik dan jeli melihatnya. Jadi ini kira-kira diagnosis dari gambar yang dikirimkan ke kami. Kami melihat adanya kemungkinan MCCMA pulmonom, terutama di lobus caudal paru. Evosi pleura, ini di lobus craneal yang sebelah kanan. Kemungkinan disebabkan karena pleuritis. Ada megakolon. Sebetulnya ini megakolonya, tadi karena berisi gas. Dan ada peritonitis, yang ini mungkin yang menyebabkan terjadinya evosi peritonium. Yang terlihat dari gambar VD view, dari gambar tadi yang nomor 5 ini. Nah, itu contoh kasus yang ketiga. Terakhir ini adalah contoh kasus yang keempat. Ini kasusnya disebut lengkap, tapi setengah lengkap karena tidak ada X-ray-nya. Kasus ini diambil dari seekor anjing yang sudah cukup tua, anjing maltis, berusia 11 tahun, jantan steril. Keluhan yang paling utamanya adalah diare kronis. Diare kronis, jadi diarenya sifatnya mukus dan kadang-kadang bercampur darah di VSS dalam waktu yang lama dan tidak membaik dengan terapi obat. Jadi diberikan antibiotik tertentu, baik, tapi kemudian jadi lagi atau berulang lagi gejala-gejalanya. Kemudian dirujuk oleh satu klinik, diminta untuk scanning semuanya, baik abdomen, kemudian jantung juga karena usianya relatif sudah 11 tahun, walaupun tidak ada gejala klinis ke arah jantung, WSG abdomen dan juga minta dilakukan untuk endoskopi, baik di upper maupun dari lower gastrointestinal tract. Saya lompat langsung ke ultrasonografi, jadi kami biasanya melakukan WSG untuk abdomen dimulai dari daerah epigastricus, dimulai dari daerah untuk hati, kantong bedu, kemudian biasanya ke limpa, ginjal, kemudian vesca urinaria, usus, kemudian baru diikuti organ-organ lain yang kecil, seperti adrenal, pankreas, lain sebagainya, dan limpa nodus. Yang kita lihat sebelah sini sekarang adalah, ini adalah pencitraan dari gallbeder atau kantong bedu. Di sini yang warna hitam ini ada keseluruhan dari kantong bedu. Yang pertama kita lihat ukurannya sangat besar, jadi diagnosis yang pertama ada distensi gallbeder, kemudian yang kedua kita bisa melihat cukup banyak masa hyperechoic atau yang terlihat putih-putih di bagian bawah sini, bahkan pada beberapa bagian terbentuk ada namanya acoustic shadowing di bawah, ini kemungkinan ada kombinasi dengan cholelitiasis. Kemudian yang ketiga, ada juga yang masih berupa warna hypoechoic yang warnanya lebih abu-abu di dalam kantong bedu, kemungkinan ini adalah biliary sludge kita sebutnya. Jadi ini diagnosis dari kantong bedu yang kita bisa lihat. Berikutnya adalah untuk contoh kasus yang keempat juga untuk hasil pemeriksaan WSB abdomen untuk di daerah hati dan daerah untuk hati lobos yang tengah, kiri, maupun yang sebelah kanan. Kita bisa melihat di sebelah sini. Di sebelah sini ini adalah diafragma, di bawah sini. Kemudian ini juga diafragma, ini adalah vena hepatica yang ada di hati. Kemudian daerah sini, ini adalah untuk kundus lambung. Dan untuk yang realnya ini adalah diafragma, ini pembuluh-pembuluh darah yang kita bisa lihat yang ukurannya cukup besar. Dan juga kita lihat diafragma melengkung, ini menandakan ukuran hati yang cukup besar sebetulnya. Berikutnya yang akan kita lihat adalah bagian dari usus halus. Ini usus halus yang kita bisa lihat ukurannya cukup tebal. Kemudian kita bisa lihat juga ini adalah limpa. Maaf, saya mundur sedikit lagi dulu. Ini adalah limpa dan sekarang kita coba lihat movie dari limpa. Limpa juga mengalami pembesaran ukuran. Kita bisa lihat ini saya berikan marker, ini batas luar dari limpa yang membesar sangat signifikan juga. Nah, jadi ini kelanjutannya kita akan melihat juga hasil USG dari vesco urinaria. Terlihat ada warna putih, juga ada kalkuli di sini kemungkinan. Kemudian ada andapan juga. Kemudian ginjalnya kita bisa lihat juga di sini. Ada warna putih di batas antara cortex dengan medula. Ini medula, ini cortex, kemudian ini medula. Kemudian terlihat juga beberapa, pada beberapa gambar yang ada acoustic shadowing. Berikutnya yang kita lihat adalah hasil USG dari jantungnya sendiri. Jadi, hewan ini cukup banyak akhirnya diagnosis yang kita bisa ambil. Ini diambil dari short axis view, kemudian ini adalah dari long axis view, kemudian ini adalah untuk pencitraan gambaran jantung melihat kelainan katup. Secara umum, jantung masih dalam kondisi baik, namun terlihat adanya penebalan katup di sebelah sini. Yang saya berikan marker, kemudian di sini juga kita bisa lihat penebalan katupnya. Namun demikian, penebalan katup ini tidak menyebabkan adanya regurgitasi atau kebocoran. Jadi, secara umum jantungnya masih dalam kondisi baik walaupun sudah terjadi ada tanda-tanda penebalan dari otot jantung. Berikutnya ini adalah hasil endoskopi dari hewan tersebut. Ini dimulai dari bagian depan, ini adalah esophagus. Kita bisa melihat ada beberapa kemerahan di esophagusnya. Kita bisa melihat di sebelah sini, tadi ada kemerahan. Kemudian ini adalah untuk lambung. Kita bisa melihat masih ada sisa makanan, walaupun sudah dipuasakan sedikit. Ini daerah sini yang saya tunjuk agak ke dalam, sebentar lagi mungkin filmnya akan keluar lagi. Itu adalah untuk, sebelah sini adalah filorus, yang saya berikan warna merah tersebut. Nah, kemudian kita melakukan endoskopi juga. Ini citra endoskopi dari kolon, atau kita sebut kolonoskopi. Ternyata masalah utamanya juga ada di sini, jadi kita lihat ada kemerahan yang sangat hebat. Bahkan pada beberapa bagian terlihat adanya, kita sebut ulkus gitu ya, pada saluran pencernaan bagian belakang. Nah, jadi ini teman sejauh semua yang saya banggakan, dan adik-adik mahasiswa semuanya. Ini hasil dari pemeriksaan kasus keempat, jadi cukup banyak yang bisa kita ambil diagnosesnya. Mulai dari USG abdomen, USG jantung, esofagroskopi, dan kolonoskopi. Nah, ini, dan yang terakhir mungkin, ini inflammatory disease yang kita bisa lihat, terutama tadi dari bagian kolon dan ada penebalan di usus tersebut. Berikutnya, saya akan menyampaikan tentang update teknik session gitu ya, terkait dengan hal-hal yang bisa kita kembangkan sama-sama di tempat praktek teman-teman sejawat. Ini yang kita lakukan pengambilan gambar untuk melakukan kontras dengan intravenous filografi, namun pada saat yang sama dengan teknik IVP, sebetulnya kita bisa mendapatkan citra dari gambaran jantung atau angiokardiografi. Saya akan kita lihat sama-sama, ini gambar plane atau normal biasa saja. Kemudian kita bisa lihat, ini disuntikan lewat pembuluh darah intravena di kaki depan. Kita bisa lihat darahnya masuk melalui vena, kemudian di sini ke vena capa cranialis, masuk ke jantung yang sebelah kanan gitu ya, kemudian masuk ke paru-paru sebagian, kembali lagi masuk ke jantung yang sebelah kiri, dipompa ke aorta, ada yang masuk untuk hati, sini, ada yang masuk untuk ginjal, ada yang masuk untuk usus-usus halus, ada juga masuk yang ke kaki belakang. Jadi, ini tekniknya sebenarnya tidak sulit dengan menggunakan IVP untuk mewarnai ginjal, tapi sekaligus kita bisa melihat juga pembuluh-pembuluh darah, namun ini harus dilakukan cepat, jadi setelah pemberian bahan kontras harus dilakukan pengambilan X-ray sekaligus. Nah, ini citra untuk IVP, setelah sekian menit dia akan mewarnai ginjal, kita bisa lihat ini adalah pielum, ini urepternya juga kita bisa lihat, ini ginjal, kemudian ini pielum, dan ini urepternya kita bisa lihat ke bawah, kemudian ini adalah vesika urinaria, dan ini diambil dari arah view-nya lateral. Berikutnya teknik yang kedua, teknik yang kedua ini adalah myelografi. Nah, teknik myelografi ini membantu kita untuk meneguhkan apakah dugaan kita terhadap adanya kelainan di tulang punggung, baik itu sifatnya katakanlah ada di disisnya atau yang sifatnya hernia. Ini kita bisa memasukkannya di daerah antara lumbar 1 dengan sakrum, atau lumbar ke-6 ke-7, bisa menggunakan jarum nomor 23G seperti ini, kemudian ini bahan kontrasnya, kita bisa lihat mewarnai dengan jelas, dan ini bahan kontras juga mewarnai dengan jelas, tapi pada beberapa bagian sini ini tidak terwarnai dengan jelas, ini terwarnai lagi. Ini yang kelainannya kita bisa diagnosis dengan baik dengan menggunakan teknik myelografi seperti ini. Berikutnya lagi adalah teknik yang ketiga, teknik yang ketiga ini adalah teknik pengukuran Norberg Angle yang kita mengikuti standar FGI. Jadi, teman-teman praktisi saya yakin juga banyak membantu mungkin katakanlah melakukan assessment terhadap penilaian apakah hewan ini berpotensi untuk menurunkan secara genetik di spesial atau tidak. Nah, ini tekniknya kita menggunakan yang namanya Norberg Angle. Nah, ini kita memerlukan aplikasi memang Digimizer, alat aplikasinya. Yang diukur itu adalah nanti kita akan mengukur daerah astabulum dengan kaput femoris. Ini akan saya sampaikan cara pengukurannya. Mohon teman-teman semua kira-kira bisa melihat pointernya mungkin agak kecil sedikit untuk melihat ini. Tahapan pertama pengukuran Norberg Angle dilakukan dengan memilih menu Circle to Center pada aplikasi Digimizer dan membuat lingkaran pada bagian kaput femoris atau head of femur baik pada kaki kiri maupun kaki kanan. Kita pastikan bahwa lingkaran tersebut meng-cover seluruh bagian dari kaput femoris. Selanjutnya kita bisa melakukan zoom gambar agar bagian center dari lingkaran tersebut terlihat lebih jelas. Kemudian kita bisa memilih menu Angle pada aplikasi Digimizer tersebut, kemudian tarik garis dari bagian astabulum pada bagian kranial astabularim menuju head center dari os femur kaki kanan dan ditarik garis ke bagian center dari head of femur kaki kiri yang berlawanan. Sehingga kita bisa melihat pengukurannya hasilnya di situ tertulis 106. Kemudian untuk kaki kiri lakukan metode yang sama, kita pilih menu Angle, tarik garis dari bagian kranial astabularim kaki kiri ke bagian center dari head of femur kaki kiri dan ditarik ke bagian center head of femur dari kaki kanan. Berikut kita bisa melihat hasil pengukurannya. Yang satu angkanya adalah 106, angka satunya lagi adalah 103. Nah ini di sini adalah standar yang dimiliki oleh FCI. FCI ini VLINE, apa namanya, VLINE Kinolog Internasional yang satu lembaga yang ada di Perancis begitu ya, yang menentukan bahwa kalau dia angka north back angle yang lebih dari 105 maka bisa disebut hewan itu total dia tidak ada peluang terjadi hip dysplasia. Nah, demikian semakin berkurang angkanya, contoh katakanlah grade A saja yang paling jelek, maka angkanya kurang dari 90. Kita lihat contoh hasil perhitungan, ini north back angle yang grade A, kita bisa lihat angkanya 106 dan 105, baik untuk kaki kanan maupun kaki kiri. Sementara ini contoh hasil perhitungan north back angle untuk hewan yang grade A, angkanya 79, yang satu, yang satunya adalah 93. Jadi ini diagnosis kita akan sangat akurat dengan melakukan pengukuran yang seperti ini, bukan hanya dari melihat secara kualitatif saja. Berikutnya teknik yang keempat yang akan saya sampaikan. Ini kenapa saya sampaikan teknik ini, karena ini teknik ini disebut cukup sulit, tapi sebetulnya kalau kita sering melakukan maka akan terbiasa melakukan hal ini. Nah, ini kita akan melihat bagaimana teknik scanning di, ini tekniknya adalah untuk USG, tadi kita sudah membahas tentang untuk teknis X-ray, bahan kontras, kemudian kita sudah membahas tadi untuk north back angle, sekarang kita akan membahas bagaimana teknik terkait untuk teknik scanning pada adrenal anjing. Nah, kita bisa melihat ini posisi hewan miring di sebelah kiri, kita posisikan, oke, kita lihat sebelah sini sekarang, ini pendekatan yang bisa dilakukan adalah kita mencari organ ginjal yang sebelah kiri dulu, ini kita bisa lihat organ ginjalnya, posisi probe kita arahkan ke arah medial, kemudian nanti akan terlihat venaka aorta, ini aorta cukup jelas, kemudian ini di bagian atas adalah pembuluh darah yang menuju ke ginjal, kemudian probe kita gisir ke arah keranial sedikit, ini kita sudah langsung bisa melihat adrenal. Adrenal terlihat berbentuk seperti angka 8, kalau kita freeze gambarnya, ini adrenal yang sebelah kiri seperti angka 8, kita bisa lakukan pengukuran adrenal mulai dari kranial sini ke ujung kaudal dari adrenal. Bisa juga kita melakukan pengukuran panjang atau tinggi adrenal. Kita ulang satu kali lagi, oke, kita mulai dari organ ginjal yang sebelah kiri, probe diarahkan ke arah medial, oke, kemudian terlihat aorta, oke, kemudian kita bisa melihat tempat menempelkan aluka ini adalah adrenal yang sebelah kiri. Baik, itu untuk teknik yang keempat. Kemudian ini yang kelima, ini adalah teknik pembelian CT scan untuk di daerah kepala, kita sama-sama lihat saja, untuk teknik scanning di CT scan ini sebutkan ada tiga, ada kita sebutkan axial view, coronal dan sagittal view, kemudian nanti bisa juga dicitrakan secara 3D atau tiga dimensi. Secara axial ini kita bisa sebut katakanlah dari depan ke arah belakang, jadi dari moncong depan ke moncong belakang, ini potongan-potongannya. kemudian kalau potongan yang kita sebut coronal, coronal ini dari atas ke bawah atau bisa juga dari bawah ke atas. Nah, ini untuk yang coronal view. Gambar CT scan sama dengan gambar X-ray, jadi kalau putih itu adalah tulang, hitam adalah udara, warna abu-abu jaringan lunak. Kita bisa lihat ini, baik axial maupun coronal. Kemudian ini adalah untuk view-nya sagittal view. Oke, sagittal view teknik scanning-nya berarti dari samping kiri ke samping ke sebelah kanan. Dan yang pada saat yang sama, setelah kita mengakuisisi gambar, kita bisa mendapatkan citra 3D dari gambar tersebut. Ini kita bisa melihat gambar citra dari sagittal view dan 3D-nya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih teman sejawat semua, peserta sudah meluangkan waktu untuk mendengar saya, kita sama-sama belajar dari rumah, dan kita sama-sama bekerja dari rumah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Denny. Bagi para kolega semuanya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan, silakan mulai di-chat saja di situ. Ini masih ada satu materi lagi untuk penjelasan terkait dengan DIC. Silakan, dok Isan, untuk menyampaikan materi selanjutnya. Oke, terima kasih dok Hendra. Saya langsung share screen saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang buat para kolega sekalian. Perkenalkan, saya Dr. Hewanur Isan Anzari Bahtiar, selaku PIC dari Diagnostic Imaging Center RSAP FKIPB. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan layanan terbaru dari kami, RSAP FKIPB, yaitu Diagnostic Imaging Center. Diagnostic Imaging Center, atau DIC, merupakan inovasi pusat layanan yang dibuat oleh RSAP FKIPB University. Diisi ini dibuat untuk memberikan pelayanan interpretasi Diagnostic Imaging yang berguna untuk praktisi dokter hewan sekalian. Diisi sendiri bertujuan untuk meningkatkan peran RSAP FKIPB sebagai rumah sakit hewan rujukan di Indonesia. Selain itu, DIC juga berguna untuk meningkatkan pendidikan bagi kuas PPDH, dokter residen, serta dokter yang sedang mengambil program pasca sarjana dalam bidang Diagnostic Imaging. Mungkin kolega sekalian bertanya, apa sih keunggulan layanan dari kami ini? Keunggulannya itu merupakan satu-satunya pusat perujukan dalam hal interpretasi Diagnostic Imaging di Indonesia. Interpretasinya sendiri dilakukan oleh dokter residen yang fokus dalam hal Diagnostic Imaging. Dokternya ada, saya sendiri, dokter hewan Nurisan Anzari Bahtiar, ada dokter hewan Arni Diana Fitri, ada dokter hewan Sitaria Francis Kasia Lagan MSI, ada dokter hewan Nindia Dwi Utami, ada dokter hewan Friska Amalia, dokter hewan Melpa Susanti Purba, dokter hewan Erli Rizka Adistia, dokter Senja, dokter hewan Rili Wahyu Aji, dokter hewan Nurul Anissa Tuliman. Hasil interpretasi kami sendiri divalidasi langsung oleh Profesor dokter hewan Deni Noviana, PHD Dekvin, dan dokter hewan Susati Orati, MSI. Pengerjaan interpretasi sendiri dilakukan oleh kami secara profesional dan mengutamakan kemudahan para kolega sekalian dalam memberikan keterangan ke honor setelah rencana pengobatan selanjutnya. dalam pelayanan kami SG, EKG, City Scan, dan juga MRI. Apabila kolega sekalian menggunakan layanan kami, kami harapkan mengirimkan gambar atau video dengan resolusi yang baik dan kualitas yang baik dari alatnya langsung. Gambar dapat dikirim ke di icrshpfkhipb.gmail.com ataupun melalui aplikasi Halofet. Dan juga jangan lupa untuk mengisi form dengan format ada jenis hewan, nama hewan, umur, jenis kelamin, anamnesa, nama owner, nomor HP, hari dan tanggal pengiriman. Untuk jam operasional kami sendiri, meskipun sekarang sedang work from home, kami tetap menerima, membuka layanan kami, itu setiap hari Senin sampai Jumat, jam 9 hingga jam 1 siang, itu kolega yang mengirimkan gambar di hari tersebut, gambar juga akan kami kirimkan, ataupun hasil interpretasi akan kami kirimkan di hari yang sama, jam 1 hingga jam 3 sore. Tetapi apabila dokter atau kolega sekalian mengirimkan di hari Senin hingga Jumat di luar jam tadi, jam 9 sampai jam 1, gambar akan kami kirimkan, atau hasilnya akan kami kirimkan di hari esoknya, di jam 1 sampai jam 3 sore. Tetapi apabila dokter atau kolega sekalian mengirimkan di hari Sabtu atau Minggu, gambar akan kami kirimkan di hari Seninnya. Mungkin apabila ada dokter atau kolega sekalian yang ingin bertanya lebih lanjut, bisa menghubungi saya melalui WA dengan nomor 085-242-575-108. Halo dok, terutas. Halo. Halo, yang di esok pada siang hari ini, izinkan saya mau. Halo dok, Isan. Sepertinya jaringannya terputus, dok Isan ya. Halo dok. Halo dok. Oke, kita menunggu sebentar. Dok Isan, sepertinya jaringannya terputus. Silahkan dok. Oke. Sudah. Terputus ya? Terputus. Oh iya. Iya. Oke, silahkan. Sudah dok, Kendra? Sudah, sudah. Oke. Maaf. Dark Stick Imaging Center atau BIC berdiri di bawah Rumah Sakit Hewan Pendidikan, Fakultas Kedokteran Hewan IPCB. BIC dibangun dengan tujuan untuk mewujudkan visi dan musik RSHP-IPB sebagai Rumah Sakit Hewan Pujukan Saat Indonesia, khususnya dalam pemeriksaan Dark Stick Imaging. Di sini, 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 di sini. Halo dok, terputus ya? Ini akan dilakukan oleh dokter-dokter Stefan Keres Bagaimana radiografi dan hasil diskusi Akan divalidasi oleh Profesor Dokter Hewan Dini Vianer 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 pertimbangan dalam pereguhan diagnos dan kelanjutan berhati. Semoga, kehadiran di IC dapat membantu para kolega semua. WITO LEGENER! Terima kasih telah menonton! 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 Go! 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pertanyaan! Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! kontras iodine! Terima kasih telah menonton! 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 dok ya, kira-kira seperti itu namun idealnya dilakukan dulu tes alergi dok kalau di orang standarnya biasanya di tes alergi dulu karena kita khawatirnya takutnya ada anapilatik shock sebelum kita melakukan pemberian IVP jadi demikian dosisnya lebih kurang 400-500 mg iodine per kilogram bobot badan dengan konsentrasi yang ada di pasaran saat ini preparat iodine itu antar 300-500 mg iodine per mili konsentrasinya, kira-kira demikian mudah-mudahan jelas ini dokter Johana Paula selamat siang dok, saya dokter Johana dari Bekasi, mau nanya maaf tadi keskip untuk kasus ketiga kucing DSH yang mengalami masalah di paru dan pembesaran di kolon, diagnosa penyakitnya apa ya Prof? baik dokter Johana, terima kasih untuk yang di paru yang tadi kasusnya ada setidaknya kita melihat ada dua yang utamanya, jadi yang pertama tadi terlihat ada apa namanya di bagian paru-paru yang kaudal itu ada empisama pulmonum karena terlihat ada lusensinya atau opasitas yang menurun atau terlihat lebih hitam warnanya kemudian di bagian lobus yang kranial terlihat di situ ada juga ada ada evusinya ya di sekitar di rongga toraksnya di situ ada kemudian di lapang parunya juga ada sesuatu hal yang kita lihat tadi ada pola intertisial kemudian ada pola feor dan lain sebagainya ada kemungkinan juga hewan tersebut mengalami udema tapi prinsipnya itu tiga hal tersebut ya kemudian yang kedua untuk yang di kolonnya karena terbentuk gas di sana yang cukup besar diagnosinya kita memang ke arahnya meja kolon namun penyebabnya sendiri tidak terlihat apa dalam hal tersebut penyebab dari meja kolonnya ini tuh dok yang anda mudah-mudahan cukup jelas jawabannya oke sebentar ini cukup banyak kalau pertanyaannya selesai nah udah belum itu udah ya yang ini sudah ya tadi dokter Siti tadi sudah bertanya disini ya prof untuk praktisi mandiri daerah alat imaging apa minimal yang harus dimiliki berikut speknya alat imaging minimal ini mungkin saya nggak tahu mungkin salam kenal dokter Sujad Miko mungkin juga dokter sudah pernah ketemu saya mohon maaf kalau saya lupa namun yang pertama begini sebetulnya tergantung dari hewan yang kita layani dokter semuanya kalau dokter banyak bergeraknya di bidang hewan besar reproduksi lain sebagainya tentu USG nomor 1 yang harus kita miliki karena pasti akan banyak dipergunakan untuk melihat organ reproduksi namun kalau dokter punyanya atau lebih banyak di hewan kecil sebetulnya secara umum overall X-ray itu akan lebih banyak manfaatnya secara umum namun demikian X-ray ini tidak juga semudah USG untuk investasinya karena ada alat yang harus disiapkan ada juga ruangan yang cukup memenuhi persyaratan dengan dilapis PB ada perizinan yang juga cukup harus kita tembuk ada pelatihan yang harus kita ikuti lain sebagainya nah namun demikian kalau kita tidak mau lompat aja langsung USG dok boleh saja namun USG ini kelemahannya tidak bagus untuk mencitrakan tulang paru-paru dia tidak bisa optimal gitu ya nah kira-kira untuk tulang punggung jadi kita tidak bisa dengan menggunakan USG jadi benar-benar cukup memberikan jawaban alat kalau perlu USG USG yang dua dimensi sudah cukup dok yang saat ini USG dua dimensi namun kalau dokter memilih katakanlah USG saya selalu menyarankan hewannya apa yang paling banyak ditangani oleh dokter kalau hewannya lebih banyak kucing dan dananya cukup terbatas maka USG cukup satu probe saja probe yang linier juga sudah cukup namun kalau lebih banyak hewannya anjing dan dananya kita terbatas maka probe yang paling baik adalah yang konvek yang bentuknya lengkung namun kalau dananya cukup dan hewannya campur anjing sama kucing maka setidaknya USG-nya kita beli dengan dua probe linier dengan konvek mengenai harganya saya juga tidak hafal pasti dok nanti bisa ditanya langsung ke vendor ya mungkin itu dokter Hendra oke oke dari RSA prob Suparwi FKUGM saya dokter Nia pada kucing yang mengalami ataksia dan semelayangan pemeriksaan pendukung apa saja yang direkomendasikan bro terima kasih baik terima kasih dokter dokter Kurnia atau dokter Nia dari Masakit Suparwi salam dok buat teman-teman di sana mudah-mudahan sehat semua di sana inilah kalau sudah mulai masuk ke daerahnya kalau udah ataksia gini kan kemungkinan dia masuknya ke arahnya brain ya dok ya ke arahnya otak lain sebagainya alat ini yang kita memang saat ini tidak ada alatnya MRI dok pilihannya gitu ya ini yang nomor satu nomor dua CT scan nomor dua karena dengan alat X-ray kemudian dengan alat untuk apa namanya WSG kita tidak bisa masuk ke susunan saraf ke otak namun untuk kalau spine kalau tulang punggung X-ray masih bisa ya mungkin kalau masih di daerah sekitar osbertebe cervicalis ada kelainannya osbertebe cervicalis atau di thoracalis masih bisa menggunakan X-ray mungkin itu dokter kunnya jawabannya jadi modalitisnya memang saat ini banyak yang tidak bukan banyak beberapa tidak bisa kita diagnosis dengan baik karena kekurangan alat tersebut demikian dok dokter sastri negara kenapa MRI masih belum sampai kerana kedokteran hewan apakah karena biayanya mahal atau diagnostiknya yang cukup sulit untuk dipelajari baik saya jawab dari yang terakhir dulu dokter sastrin insya Allah sebenarnya tidak ada yang sulit buat kita pelajari selama kita mau untuk belajar bahkan sebenarnya kalau sudah ketemu gambar MRI ya sudah jelas lah kelihatan gitu ya kelainannya kita cuma tinggal mengacu ke buku lain dan sebagainya itu jawaban yang pertama tidak sulit selama ada kemauan pasti ada jalan itu yang pertama yang kedua disebut belum masuk ke dokteran hewan semua sudah masuk dok bahkan di negara tetangga kita sesama di Asia Tenggara di Thailand itu MRI sudah sesuatu yang biasa di hospital-hospital di sana di apa namanya kasetsat di Curalongkong di Mahidol University setahu saya di negara tetangga kita di Malaysia University Putera Malaysia kalau mereka tidak ada halangan sih infonya ke kami itu mereka akan membeli MRI kalau CT scan mereka sudah punya sejak 3 atau 4 tahun yang lalu jadi sebetulnya sudah ada dan memang yang ketiga di Indonesia ini karena lebih kurang dok biayanya itu kita sudah beberapa kali mendiskusikan mungkin price listnya itu bisa hampir sekitar harganya bisa di sekitar 12 sampai dengan 13 miliar untuk MRI itu baru dari alatnya sementara kalau CT scan itu mungkin kisarannya di mungkin di 2,5 sampai dengan 4M memang MRI ini sangat mahal bisa 3 kali lipat dari CT scan kira-kira itu jadi mudah-mudahan mau tidak mau mungkin harus kolaborasi antara swasta dengan beberapa rumah sakit atau beberapa klinik yang memang willing ingin ada kemajuan yang signifikan di kedokteran kita harus kita sama-sama bergerak mungkin itu mudah-mudahan cukup jelas jawabannya dok Hendra Dr. Ervan Aritonang siap membaca literatur di metode intercostal space hanya 2 sampai 2,5 mili di kucing apakah ini berlaku untuk semua jenis kucing dok baik terima kasih Dr. Ervan jadi sebetulnya begini dok ICS ini intercostal space metode jadi dia sebetulnya yang diukur itu adalah jarak lebar jantung dari yang secara umum yang biasa dibaca dari arah lateral view ICS ini sebetulnya metode yang kurang valid untuk dipergunakan di kucing kenapa? karena jantung kucing ini posisinya berbaring dok tidur kalau tidur berarti otomatis jumlah intercostal yang dilewati oleh jantung kucing yang berbaring jadi seolah-olah akan banyak padahal sebetulnya mungkin jantungnya sendiri normal sementara kalau jantung kucingnya katakanlah posisinya tegak berdiri pasti intercostal space-nya jadi lebih sempit atau lebih sedikit nah ini yang pertama ya dok ya tentang metodenya dulu jadi sebenarnya ICS lebih bisa dipergunakan di anjing itu yang pertama yang kedua tadi 2 sampai dengan 2,5 di kucing secara umum tidak terlalu ada perbedaan ras jadi secara umum kalau pun mau kita pakai ICS ras apapun bisa maksud saya nilai norma tersebut sama saja yang kedua kalau untuk anjing ICS juga tergantung kalau di anjing karena range atau rasnya sangat variasnya sangat luas dari semua apa dari toy breed sampai dengan large breed atau giant maka standar dari ICS-nya pun bervariasi kalau saya menyarankan lebih baik kita tidak atau dokter tidak pergunakan ICS kalau kami kalau kami biasanya standarnya menggunakan VHS jadi vertebrae hard size atau hard scale karena VHS itu tidak dipengaruhi oleh posisi dari jantung waktu tidur mau berdiri dia harusnya angkanya pasti sama kemudian mau hewannya sedang inspirasi atau ekspirasi secara umum jantungnya juga tidak akan terganggu posisinya nah ini kira-kira jawaban dokter Irvan ini kian mudah-mudahan jelas ini dari Kalimantan Tengah dok dokter Fit Bos Kalteng Assalamualaikum Prof ada saran literatur pembelajaran basic USQ di Perimata terutama di APES perangutan dan spesifikasi USQ-nya Prof apa lebih baik kami belajar dari SPOG manusia saja karena kerabatannya lebih dekat kebetulan saat ini kami masih belajar praktek USQ saat satwa terbius saja untuk yang besar atau tanpa bios untuk yang kecil mohon penjaraannya Prof baik terima kasih dokter dokter Fit benar-benar saya tidak salah menyebut di Kalimantan salam dok Kalimantan luar biasa yang teman-teman di daerah ini jadi untuk orang hutan dok orang hutan ini kan besar dok mungkin apalagi tapi ini kan betina kalau jantannya kan memang besar sekali betina lebih kurang saya tidak tahu pasti lah bobot badannya tapi mungkin bisa mungkin sekitar 40 kilo juga bisa dok kalau yang seperti ini probe nya idealnya yang konvek karena kalau yang konvek scanning nya lebih luas yang konvek ini penetrasi maksimum bisa sampai 30 cm jadi 30 cm cukup dalam sekali tapi kalau dokter beli probe yang linier itu penetrasi maksimum biasanya hanya 12-13 cm jadi khawatirnya nanti kalau perimatanya perimata besar seperti orang hutan probe nya kita hanya punya yang linier maka tidak optimal tapi sekali lagi kalau mau sekalian dipakai untuk orang hutan yang kecil maupun yang besar berarti idealnya punya dua-duanya tapi kalau jantannya terbatas yang konvek saja dengan yang frekuensinya rendah dok frekuensinya USG ini range nya minimalnya 2 maksimumnya saat ini ada sekitar 15 jadi kalau dokter mau beli yang tadi konvek mungkin frekuensinya dari 2 sampai dengan di 6 atau di 7 itu range nya dok yang bisa dipergunakan mengenai belajarnya saya rasa mungkin mudah-mudahan sudah ada beberapa buku teks terkait dengan USG atau jurnal terkait di primata namun betul dok memang secara umum kan tipe uterusnya primata dengan non-human primate dengan primate mirip ya dok ya jadi kalau mau belajar boleh saja dok gak apa-apa dari dokter-dokter manusia namun kalau mereka kan biasanya rambut gak harus dicukur ya dok kalau ini kan kita harus cukur rambut itu pasti tekniknya juga beda dan mereka gak harus dibius orangnya bisa dengan sukarela disuruh miring-kiri miring kanan yang teman kita ini kan gak bisa gitu ya dok nah dan secara umum dok ini cukup beda dokter kan atau umbilikal ya jadi nah posisi uterusnya dari primata ini kalau dokter akan scanning itu sangat di bawah sekali dok jadi deket-deket banget dengan VU jadi kalau dokter periksa hewan yang buntingnya muda itu harus agak di bawah sekali dok atau di ke arah kaudal deket-deket dengan VU jadi apa namanya indikator utamanya atau landmarknya adalah mencari VHK urinaria dulu mungkin itu dokter Fit dengan dokter Henda jawaban saya oke ini ada pertanyaan untuk dokter Hesan kayaknya jasa di IC dari SHP FKIPB itu gimana mekanismenya ya dok terima kasih oh ya dok jadi kalau dari siapa ini oh ya jadi kalau untuk jasa di IC di SHP FKIPB itu nanti misal contoh yang ingin diterpretasikan adalah gambaran X-ray nah gambar X-ray tersebut nanti dapat dikirimkan ke email di IC resapfkhip ipb at gmail.com dan nanti yang dikirimkan adalah misal kalau misalnya dokter menggunakan DR itu berarti gambar yang dikirimkan adalah alat yang gambar yang langsung dari alatnya jadi jangan sampai yang gambar dikirimkan itu adalah dari layar monitor yang dipoto kalau bisa yang dikirimkan adalah gambar langsung dari alatnya biar lebih enak buat kami dari tim di IC menginterpretasikannya terus untuk ini juga nanti setelah dokter mengirimkan akan kami interpretasikan nanti kalau misalnya interpretasinya itu sudah kami kerjakan nanti akan dikonfirmasi dulu ke dokter baru setelah dikonfirmasi baru kami kirimkan kembali hasilnya ke dokter seperti itu dok Endra terima kasih itu kira-kira berapa lama ya untuk prosesnya kalau untuk prosesnya sendiri dok kami usahakan di setiap jam setiap jam satu siang sampai jam tiga sore itu kami mengirimkan balik interpretasinya jadi kami urutkan berdasarkan jam masuk jadi misalnya ada yang dari jam lapan ataupun nanti jam sembilan baru ngirim ataupun jam dua belas kami tetap kami tetap mengirimkan semuanya itu nanti di jam satu hingga jam tiga sore tapi sesuai dengan sesuai dengan giliran masuknya ke kami dok kayak gitu oke ini ada pertanyaan ini luar biasa ini dok Isan selama Prof Denny ini peserta kayaknya seluruh Indonesia ini ya saya cek dari Jakarta ada Pontianak tadi ada dari Malaysia Selawasi Selatan Unsyah mana lagi ini Prof Denny juga bisa ngecek ngecek di komennya sekarang cara ngeceknya gimana dok di mana nih di kanan atas komen itu live chatnya live komen ya oh dari tadi jadi Banjarbaru Kalimantan Selatan ini yang paling jauh nih dokter Ligaya nih Bogor Bengkulu terus ada dokter ada dokter Aidil Aidil dari Kutai Barat dok apa kabar kapan USG badak lagi dok dari NTT ini luar biasa nih ini semangat yang teman para kolega semuanya Bapak-Ibu kolega semuanya di daerah itu luar biasa Prof artinya jadi mungkin kalau di IC menyediakan jasa untuk pembacaan itu luar biasa sangat membantu sekali nah ini tadi kan dijelaskan sama dok Kisan itu kira-kira kan satu hari dok ya itu udah selesai ya kalau misalnya itu dikirim pagi di hari 4 itu sudah bisa dibalikin lagi ya hasilnya ya ya dok kami usahakan dalam sehari itu jadi apabila dikirimkan di hari Senin hingga Jumat di jam 9 hingga jam 1 kami kirimkan juga di hari tersebut dari jam waktu pengirimannya dari jam 1 hingga jam 3 sore oke gitu dok kalau untuk harganya gimana ini ini mumpung mumpung ada Prof Denny juga gitu kan kita bisa atau barangkali untuk peserta disini ada doorpress-doorpress untuk free gitu Prof gitu kan kalau di IC CEO-nya dokter Isan jadi kalau di IC saya pegawainya dokter Isan oh gitu silahkan dok Isan jadi sebenarnya gini dok mungkin sebelum nanti dok Isan menjawab dulu jadi sebetulnya prinsipnya kami nomor satu memang kami memang tujuannya kan memang ke arah pendidikan itu yang pertama jadi kita ingin mendapatkan membantu teman-teman praktisi tapi di satu sisi kami sebagai lembaga pendidikan bisa mendapatkan material yang saya yakin teman-teman kasusnya banyak sekali di lapangan sana gitu ya itu prinsip yang pertama pendidikan kemudian yang kedua prinsipnya adalah kami melibatkan aktivitas mahasiswa jadi mahasiswa dalam hal ini di kami ada tiga grade ada mahasiswa S3 ada mahasiswa S2 ada yang sedang mengambil residensi dan ada mahasiswa koas nah jadi kalau dari levelingnya dan mahasiswa yang S3 S2 nya memang sedang mengambil di bidang ilmu biomasi hewan jadi ini latar belakang kemudian berikutnya yang kedua gambar yang kami terima akan dijaga kerahasiaannya jadi tidak akan ada yang di ekspos ke publik makanya yang tadi saya presentasikan pun tidak menyebut nama hewan nama pemilik dan sebagainya dan semua identitas itu dirahasiakan itu yang kedua dan yang ketiga ada unsur bukan hanya interpretasi tapi dari kami mencoba mendeliver juga mudah-mudahan tidak keberatan kalau kami menyampaikan ada poin edukasinya juga disitu bagaimana selanjutnya kalau mengambil gambar diperbaiki seperti apa dan mudah-mudahan jadi ada unsur take and give-nya juga dok jadi agar semua kualitas dokter hewan kita meningkat dalam hal ini tentunya kami fokus di bidang diagnostic imaging mungkin itu dok nah mengenai berapanya dokter Isan yang tahu sekali lagi saya pegawainnya dokter Isan kalau di ruangan di IC oke oke jadi itu sebenarnya ada tutorial juga ya prof ya untuk ada dok jadi nanti ya jadi kalau nanti diperlukan panduan bagaimana cara mengambil gambar x-ray abdomen yang baik akan kami kirimkan dulu biasanya pdf kami kirimkan teknik posnya seperti apa gitu ya dan itu semua free tidak ada yang berbayar bahkan kami satu lagi dok juga ini sekalian promosi juga kami kan punya portal juga youtube diagnostic imaging center dok di situ kami share termasuk video-video tadi yang apa namanya untuk scanning pankreas arena lain sebagainya kami akan upload di sana mudah-mudahan nanti cara tadi mengukur norway angle kemudian cara mengukur itu kan akan kami coba upload juga di youtube tersebut jadi mudah-mudahan kita bisa sama-sama mengangkat kualitas pelayanan kita dok dan keilmuan kita itu tadi saya sudah masukin ke aplikasi halofet dok jadi para kolega semuanya nanti bisa langsung di aplikasi halofet itu ada di IC nanti klik aja di sana nanti ada video tutorialnya juga nanti tinggal klik aja tinggal dipilih mau yang mana nanti kita kumpulkan di sana tutorialnya biar lebih enak untuk ngambil gambarnya gimana dan sebagainya dok Henda boleh saya menjawab ada pertanyaan ini kebetulan dari mahasiswa saya yang dari Malaysia namanya Ati Rahmanaf Assalamualaikum yang mana ini saya 4 dari bawah dok 11.45 itu coba di klik prof bisa nongel nggak mau dok dia oh ini ya yang ini oke ya benar ya berapa lama bahan kontrol ya betul berapa lama bahan kontras agen bertahan dalam badan selepas injection tergantung bahan kontrasnya Atira jadi kalau bahan kontrasnya barium sulfat yang untuk pencernaan 24 jam setelah terakhir pemberian harus kita 24 jam setelah pertama kali diberikan harus kita pastikan dia sudah sampai semuanya di kolon bagian descending kolon ini yang pertama namun secara umum waktu pengosongannya biasanya untuk di lambung biasanya sekitar paling lama 2 jam sudah harusnya kosong dalam kondisi normal di lambung kemudian dalam kondisi normal 6 jam sebetulnya sudah harus masuk di descending kolon tapi kalau sampai 24 jam masih ada di bagian-bagian tersebut maka ada kelainan untuk bahan kontras intravenous pilografi lebih cepat lagi di ginjal biasanya tidak bertahan sampai 5 menit juga biasanya sudah hilang bahkan yang tadi bahan kontras angiokardiografi itu ukurannya detik tidak sampai 1 menit sudah hilang kemudian untuk di vesco urinaria hilangnya sampai dengan kucingnya atau anjingnya tersebut melakukan urinasi jadi dan dia akan bertahan di situ ditahan di dalam rutin mungkin itu mudah-mudahan jelas untuk akhir demikian dokter Henta dok suaranya putus tidak kedengeran di saya dok oke makasih prof tadi ada pertanyaan itu dok Isan untuk harga untuk harga gimana atau nanti bisa dilihat aja ya bisa dilihat oke oke ini saya ada titipan dari panitia dari dok Isan yang katanya ada doorpress ada doorpress bagi kemarin yang mendaftar yang kemarin mendaftar itu selain bisa berkesempatan untuk mengupgrade SKPB-nya itu bisa berkesempatan untuk mendapatkan doorpress doorpress-nya apa itu apa dok Isan nih doorpress-nya silahkan dok Isan langsung aja deh siap terima kasih dok jadi buat teman-teman kolega yang kemarin daftar untuk ikut webinar ini ada 5 free buat menggunakan jasa layanan dari kami tim diagnostik imaging center terus ada juga di skor 50% biaya untuk 5 5 orang ya dok Hendra 10 50% 10 10 orang di skor 50% baik itu TXP ataupun WSG yang ingin diterpretasikan nah ini karena ini yang daftar itu kemarin 615an orang makanya nanti kita susah juga ini cara milihnya ini siapa yang dapat doorpress kan makanya kita buat quiz jadi Bapak Ibu kolega itu nanti setelah ini yang di kemarin kan sudah daftar itu tanpa SKPB nanti skpb itu tanpa quiz nanti setelah Bapak Ibu kolega mau mengupgrade nanti di modul terakhir itu ada tombol upgrade silahkan upgrade itu jadi sertifikat akan jadi akan bernilai SKPB nilai 2 poin itu biaya hanya 50 ribu biasanya kan webinar kita 200 ribu sekarang ini istimewaan sekali itu 50 ribu dan itu nanti Bapak Ibu bisa ada kesempatan untuk mendapatkan doorpress ini doorpressnya gimana caranya itu kita akan memilih nilai yang paling tinggi dari quiz ya dok ya nilai yang paling tinggi di quiz berarti 15 orang tertinggi di quiz gitu itu nanti kita akan akan apa namanya akan pilih dan kita akan hubungi yang tertinggi 15 orang itu nanti kita akan tunggu maksimal besok hari ahad jam 12 gitu dok Isan ya bener dok jadi nanti 15 orang dengan nilai teratas akan mendapatkan doorpress tadi ya paling maksimal nah kalau misalnya nanti itu yang nilai teratasnya misalnya banyak banget kita akan undi gitu ya terpaksa kita undi misalnya ada 100 orang gimana bingung lagi kan silahkan kita lakukan kemudian lagi ada pertanyaan yang bisa masih boleh saya jawab ada berapa silahkan silahkan baik ada pertanyaan dari dokter dia ayu dok 1137 jamnya dokter dia ini menanyakan tentang gastrointestinal endoskopi mudah-mudahan dokter dia masih monitor dokter dia sejauh mana prob bisa dimasukkan jadi GI atau gastrointestinal endoskopi ini kita hanya bisa sampai dengan duodenum dok jadi saat ini hanya bisa sampai duodenum oleh karena itu kita sebutnya biasanya gastro duodenoskopi karena setel duodenumnya pun hanya duodenum proksimal jadi duodenum distal kita tidak bisa karena sudah terlalu jauh kemudian benar-benar sudah cukup jelas dok yang menjawab pertanyaannya dan berarti kita di standar kutip ada blank spot itu duodenum distal sampai dengan di kolon ascending itu kita jadi kita tidak bisa menciptakan dengan endoskopi kemudian yang terakhir kita bisa melakukan endoskopinya dari belakang dok dari kolon karena kolon descending transversal kita bisa tapi ascendingnya kita tidak bisa lagi nah ini kira-kira seperti itu nah oleh karena itu sekarang di manusia dikenalkan ada yang namanya endoskopi dengan kapsul dok jadi kita menelan kapsul kemudian dia ada kameranya dan dia jalan dari mulai mulut sampai dengan ke belakang nanti tinggal diambil dan dicitrakan gitu ya ini luar biasa perkembangannya memang jadi dia bisa moto semuanya tidak berahasai mikro ya mikro cuman tidak tidak terlalu juga karena kan endoskopi sebetulnya ususnya harus kita distendedkan kita kembangkan jadi kalau tadi bisa esok bagus kelihatan jelas kolon itu kan karena kita masukkan udara namun kalau yang kita telan pil itu kan pasti ususnya kan berarti sempit ya kecil gitu jadi saya tidak tahu citranya akan seperti apa hasilnya berarti yang kedua dari pertanyaan saya tidak tahu dokter siapa tapi dari sup acup nih dok yang menanyakan mana ya jam berapa 11.30 berapa ya yang menanyakan dua terbawa yang menanyakan kalau gambarnya tidak berbentuk digital bisa dok gak masalah tapi mohon gambarnya sama dokter diletakkan di iluminator kemudian lampu iluminator ruangannya digelapkan dulu idealnya jadi gelap agar mengurangi pantulan dari iluminator tersebut atau dari film x-ray kemudian di foto kalau dokter punya kamera digital yang bagus boleh tapi kalau gak pakai handphone juga boleh kemudian dikirim kita formatnya berarti jpeg dalam hal ini itu masih kita bisa baca namun yang jangan itu dokter dari laptop kemudian laptopnya di foto terus kirim kita nah itu sudah udah mungkin buyar ya baik itu dok kemudian tadi bahan kontras sudah ini ada dari halo manusia ini yang halofet 142 siapa dok ya itu dari top 2 dari top 2 oke saya coba jawab aja dok ya masih ada sedikit lagi manusia kekerabatan lebih dekat saat ini kami belajar faktis saat satua terbius saja untuk hewan besar tetapi kecil oke ini jadi memang terutama kalau satua liar kan mau gak mau memang harus dibius ya dok ya namun demikian kalau di hewan kecil biasanya kita tidak memakan pembiusan namun ini sekarang saat ini berkembang di beberapa rumah sakit di Amerika dok rumah sakit hewan karena berprinsip kepada keserawan dan prinsip kepada 3R terutama refinemennya atau kepada 5F lah ya jadi mereka sekarang kalau melakukan x-ray hewan sedatif atau dibius justru agar handlingnya hewannya tidak ketakutan atau tidak stress nah ini beberapa rumah sakit di Amerika sudah melakukan itu kita sendiri masih belum tahu arahnya ke arah mana gitu ya apakah akan direkomendasikan atau tidak ini itu dok Hendra beberapa pertanyaan lagi yang tadi saya coba ini ada satu lagi Irvan Aritona dari KUAS FK WKS WKS itu mana ya Prof Wijaya Kesuma ini sebetulnya tadi sudah saya jawab juga terkait dengan pertanyaan yang metode intercostal space dok ya jadi jawabannya untuk metode yang paling baik saat ini memang VHS dok VTB heart size bahkan di beberapa aplikasi yang tadi untuk software komputer ya seperti contohnya Digimizer atau yang pada saat kita membeli alat X-ray DR itu kita tarik garis dari long axis sama short axis jantung langsung keluar angka VHS nya dok ini gak usah ngitung-ngitung lagi jadi sedemikian dipermudah oleh aplikasi demikian dok Hendra yang bisa saya jawab oke ini banyak banget ini nanti mungkin bisa di saya screen seprof pertanyaannya nanti saya kirim ke Prof Denny kalau ada yang belum terjawab mungkin dari kita sudah jam 12 lebih silahkan mungkin bisa closing statement dulu dari Prof Denny baik terima kasih dokter Hendra dokter Isan dan semua yang masih mendengarkan sampai dengan selesai saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya ada teman-teman sejawat praktisi mungkin ada juga tadi saya lihat apa namanya yang praktisi satwa liar mungkin juga hewan besar lain sebagainya dan tentunya adik-adik mahasiswa yang pertama take home misi yang pertama perkembangan kedokteran hewan itu terutama alat penunjang diagnosis pengobatan teknologinya berkembang sangat pesat kita harus update dengan hal-hal tersebut yang pertama yang kedua prinsipnya kita belajar dari siapapun kita belajar namun sebisa mungkin kita belajarnya terarah kemudian kita mengikuti panduan atau kalau bisa merefer buku merefer buku atau mungkin melalui jurnal-jurnal itu yang kedua yang ketiga khusus untuk perkembangan diagnostic imaging selain kita nanti bisa melakukan katakanlah kita bisa membeli alat lain sebagainya perlu keahlian untuk melakukan pemeriksaan dan yang lebih penting melakukan pembacaan ini yang ketiga dan yang keempat mudah-mudahan yang kami sampaikan disini ada manfaatnya untuk dokter semua baik dalam teori-teori yang tadi sudah disampaikan mungkin teknik-teknik yang kami sharing dan tentunya studi-studi kasus yang kami sharing mohon maaf apabila ada kekurangan pada saat menyampaikan atau pada slide-slide yang tadi sudah ditayangkan dan yang terakhir yang kelima tujuannya dari kami melakukan webinar ini dan tentunya launching di IC ini tergerak dari keinginan kami juga untuk berkontribusi terhadap perkembangan kedokteran hewan dalam hal ini adalah perkembangan hewan yang dunia kedokteran hewan digital 4.0 walaupun di beberapa negara sebenarnya 5.0 sudah mulai kita tidak apa-apa daripada tidak mulai sama sekali kita mulai dan mudah-mudahan niat kami untuk apa namanya membantu dokter semuanya dan tentunya dampaknya akan sangat besar kepada pendidikan di kampus maupun juga kembali ke pendidikan bagi kita yang sifatan berkelanjutan bisa juga di sebagai poin yang utama di samping tetap melakukan pelayanan kepada kesehatan hewan demikian dok closing statementnya agak panjang terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekalian dalam menentukan diagnosis dan membantu kesehatan hewan dan pasien yang datang ke dokter sekalian mungkin dan juga untuk meningkatkan ilmu kedokteran hewan khususnya di Indonesia itu mungkin dok Kendra tidak terlalu panjang karena ingat waktu juga terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada Prof. Denny dan Dr. Fisan dan tadi Prof. Yoni dan Dr. Menawaroh dan Bapak Ibu kolega semuanya yang sudah sempat untuk menyaksikan webinar kali ini ini luar biasa webinar kali ini pengirsa dari ujung barus sampai ujung timur dari seluruh Indonesia kayaknya ada yang dari Malaysia Australia juga ada jadi saya lihat mudah-mudahan ini menjadi satu pencepat pertumbuhan untuk pendidikan atau peningkatan peningkatan pendidikan ke dokteran hewan di Indonesia semoga webinar-webinar yang akan datang lebih banyak lagi pesertanya kemarin baru 600 sebenarnya nanti bisa lebih lagi 600 baru ya mudah-mudahan nanti bisa kita ceritanya bisa meranggul semuanya artinya manfaatnya ini bisa luar biasa timnya bisa tersiar semuanya oke mohon maaf kepada para kolega semuanya kalau dari layanan kami dari Alofed belum maksimal website kemarin sempat berapa kali don karena banyak yang masuk kita tingkatkan lagi ternyata belum cukup juga gitu mudah-mudahan nanti kita bisa update-update selanjutnya oke terima kasih jangan lupa minta tolong di subscribe dari youtube channel kami Alofed ini sangat membantu kami untuk melakukan webinar-webinar selanjutnya karena subscribe itu gratis dan tidak berbayar dan tidak merugikan silakan bisa tolong di subscribe terlebih dahulu untuk bapak ibu kolega nanti silakan kalau mau di upgrade sertifikatnya kalau yang kemarin daftar itu gratis itu tidak ada sertifikat kalau mau upgrade itu bisa nanti ada di modul terakhir bisa di klik untuk tombol upgrade-nya nanti akan ada quiz di situ silakan dikerjakan semaksimal mungkin karena kita akan ada doorpress dari DIC 5 free dan 50% untuk 10 orang dari nilai quiz yang terbaik kita tunggu besok sampai jam 12 siang mudah-mudahan bapak ibu semuanya sukses semuanya sehat semuanya di rumah masing-masing kita akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih semuanya terima kasih semuanya terima kasih terima kasih terima kasih ya selamat menikmati